Intro Kita langsung mulai aja deh kalau gitu Jadi selamat malam semua Terima kasih udah bergabung disini Ya mungkin untuk awal ini mohon di mute dulu Mikrofonnya nanti ada sesi yang Saya buka untuk bertanya Nah kita disini santai aja Jadi tanya bebas Tapi mohon fokus di film scoring Karena saya udah sering webinar Karena ada yang kita bahas apa Tanyanya apa Kayak kemarin Dan mungkin juga sebenarnya Bisa nanya di tengah-tengah Kalau saya lagi jelasin sih Maksudnya takutnya saya jelasinnya panjang banget Terus kayak udah keburu lupa Jadi mungkin tengah-tengah Kalau ada yang mau angkangan gitu Yang memang yang saya lagi jelasin gitu ya Langsung di cut gitu juga gak apa-apa sih Nanti angkat tangan ya Tapi angkat tangannya Angkat tangan di zoom ya Di zoom ya Bukan angkat tangan gini Tapi boleh juga sih Kalau ada kameranya boleh ya Oke jadi Ogi Atau namanya Arya Parayogi Saya share dulu ya Screen Itu kayaknya ada tiga lagi yang mau masuk ya Oh iya Soalnya yang terdaftar Ya 200 ribu orang Bentar ya gue ini sambil Harusnya ada admin nih Hei Ricky-nya kemana Bentar- Bentar Gue panggil admin dulu deh Oh maksudnya harus cross-check dengan Bukan Maksudnya buat yang Nge-approve-approve kan gue Ini apa Fokusnya ke ini Sharing ini Terus ini ya Biasanya gue ada admin Ya udah gak apa-apa lah Nah ini ya Jadi ini ada IMDB Ya itu Pasti udah pada tau lah Situs untuk ini ya Untuk Info tentang film Ya Internasional Nah disini ya Ada Arya Parayogi Fotonya belum ditambahin Nanti tambahin Susah nyari fotonya Pasti Jangan difoto Penyakit Nah Filmografi Ya ini cepet aja ya Jadi Ini composer Ya ini ada Serial Gangs of London TV series Itu di Sky TV ya Ya Sky dan 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 HBO Masih jalan gak Masih jalan gak Maksudnya Serialnya masih ada Kayaknya sih Kalau yang dipasang di TV nya Udah selesai ya Dia seminggu sekali Kayaknya udah Dari bulan Bulan Maret Atau bulan April gitu Oke Oke Ini Sky TV itu HBO ya Atau apa Sky TV itu TV nya di UK Jadi Mereka kerjasama Sama HBO itu Yang US nya Jadi kayak dua PH gedenya gitu lah Financier besarnya Dua itu Sky TV Sama HBO Tapi yang di US HBO nya juga bukan Dipasang logo HBO Tapi Cinemax Karena Cinemax Sudah dibeli sama HBO Gitu ya Jadi Under brand nya Kalau di US Cinemax Cinemax Oke Nah Kan kita judulnya itu ya Rahasia menembus Netflix Netflix Nah itu yang Netflix Sama HBO Mana lagi Dari Original tadi ya Iya Kalau yang Apostle sama Night Consor Memang Produksi Netflix Iya memang Produksi Netflix Kalau yang lain Kayak Headshot Terus Raid 2 Killers Sama Raid 1 Memerantau itu Dipasang di Netflix Tapi bukan Netflix Original Tapi waktu lu Kerjain Netflix Original Itu lu di UK ya Di UK Iya Terus apalagi Sound department Oh ini Jadi Selain ngerjain scoring Ada juga Ngerjain sound Sound design Maksudnya ya Sound design Iya Sebenernya sih Audio Hampir semua ya Jadi Sound design Itu kayak salah satu Job desk Di Proses Audio post lah Nanti OG jelasin ya Nanti gue tanya Terus jelasin tentang itu ya Tapi intinya sih Scoring Bisa berbeda Dengan orang yang Ngerjain sound Sound design Iya Tapi kalau Kasus OG Kadang-kadang Sekaligus Nanti cerita ya G Nggak usah Nanti aja Kalau musik department Giro Sabl Maksudnya apa? Nggak Maksudnya Sebenernya sama Sama scoring Karena kan gini IMDB kan IMDB kan Yang masukin orangnya Bebas ya Jadi mungkin Nanti itu ada yang masukin Sebagai music director Iya karena sebenernya Kalau di Kalau di Mana namanya Di Indonesia Disebutnya seringnya Music director gitu Kalau dulu sebenernya Saya pengennya sih Ya music composer gitu Yang bener Karena kan Meng-compose musik gitu ya Oh Cuman istilah itu Music director gitu ya Iya Kalau disini kan gitu ya Istilahnya music director Padahal sebenernya kan Music composer gitu Tapi yang lucunya Sekarang memang betul Jadi music director Karena sekarang Jadi punya Anak buah Composer ada Empat orang gitu Jadi nge-direct mereka gitu Jadinya kayak music director gitu Jadi bener juga lah ya Oke oke Nah itu ya Jadi sebenernya sih Banyak ya Mungkin Saya cerita dulu ya Oh ini masih ada yang masuk lagi Sepuluh orang Ada sepuluh orang ya Aduh Bentar ya Lagi Lelet lagi G Lo bisa approve gak sih Kalau dari Coba ya Gue lagi muter-muter nih Oh bisa sih Bisa Yaudah Sampai lu aja Gue aja yang approve ya Gue udah jadiin co-host tadi Oh ya Di kerja ini Ogi Bintang tamu malah disuruh Karena gue muter-muter ya Oh iya Oke ya Nah Jadi Lanjut lagi Jadi Memang Ogi dulu Mahasiswa saya di UPH Ya Itu tahun 2007 Sampai 2009 ya Kalau gak salah ya G Tahunnya udah lupa Kayaknya gak mungkin 2009 sih Eh Iya Iya bener ya 2007 Karena gue Seinget gue Gue ngajar di UPH itu sebelum gue bikin musik tech Eh maksudnya bukan Sebelum musik tech yang di Ponokindah Musik yang Ponokindah kan 2009 Jadi 2007 2009 Nah jadi ceritanya Ogi dulu Itu saya ngajar Apa sih dulu Sound design ya Software Software Ngajar software Software Keybase Waktu itu Jadi yang ikut tuh dari berbagai Major ya Ada komposisi Ada musik Dan sebagainya ya Nah Itu Ogi dulu Salah satu Mahasiswa dari UPH Yang jurusan komposisi ya Dulu ya Iya betul Ya dari dulu juga Kalau saya kasih tugas Yang lain dapat D E C Kalau Ogi selalu A plus Dulu saya yang kata seratus Seratus Gue mau kasih Kalau lebih gak bisa lagi Ya itu ya Terus abis itu Ogi bantu saya Ngajar di musik tech BSD Waktu itu ya Karena saya lihat tuh Ogi keren banget ini Pengetahuan Padahal dia gitaris ya Tapi Pengetahuan tentang Software Dan produksi lah Bukan software lagi Produksi Wah setelah akhirnya Sempat ngajar di musik tech BSD Sekolah saya yang dulu Sebelum Arsonika Nah udah Terus pokoknya nanti Ada cerita kan Dulu saya di pasar minggu Tiba Ogi Datang ke rumah saya Oh Ogi dulu di Pejatian boleh disebutin ya Gak bohong Nah jadi Datang ke rumah saya di pasar minggu Itu lapor Pak Nyebut saya pak Karena dosen kali ya Iya Pak Saya diterima loh Jadi Ngisi scoring buat Itu ya Merantau Ke Evans ya Nah itu bisa cerita gak Tentang itu Kenapa Kenapa bisa tiba-tiba gitu Sebenarnya kayak Menembus pertama kali Itu kan yang kita bahas Iya Betul Bisa menembus itu Iya Itu pintu Pertama saya Memang masuk ke industri Dari film Merantau Jadi Memang satu Ada faktor keberuntungannya Dan kedua Persiapan Gitu kan Jadi Segala sesuatu Bisa datang kapan aja Sebenernya gitu Kayak tawaran tuh bisa datang kapan aja Oke Nah sekarang gimana caranya Ketika tawaran tuh datang Kita udah siap Gitu kan Ya kan itu yang 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 Selama ini memang Secara tidak sadar Saya lakukan Gitu Karena Memang dasarnya seneng musik Jadi dari jaman SMA gitu Masih sama Temen-temen dari SMP Malah Udah Recording Gitu Udah recording Jadi udah tau lah Gitu Dari Apa itu DAW Gitu memang Sudah dari SMA Pelan-pelan Penasaran gitu Mempelajari DAW Jadi memang karena passion Terus Ngulikin soundnya lah Ngulikin mixer Jadi memang sudah dari SMA tuh Belajar Sedikit-sedikit lah Gitu Jadi Memang itu Sesuatu yang dibangun Sedikit-sedikit Gitu Sama seperti Apa namanya Yang lain juga Jadi gak mungkin Kayak main gitar kan Gak mungkin Ngambil gitar Jago banget Kayak ingwi gitu Gitu kan Gak mungkin Jadi Pasti pelan-pelan Kita kan belajar Pentatonik dulu Belajar Hammer on Proof dulu Jadi Belajarnya tuh pelan-pelan Dan itu udah dibangun Dari SMP Dan SMA Gitu Dan itu Konsisten Itu yang Itu yang penting Itu konsisten Jadi Tidak ada hari Tanpa Musik Gitu Karena memang Memang itu passion ya Sehingga Sehari-hari yang dikerjain Memang nguliknya Bagian situ aja Gitu Jadi Sekolah juga dulu Sampai gak naik kelas Sebenernya SMA kelas SMA kelas 1 Sebenernya sampai gak naik kelas Karena Nge-band terus Gitu Iya Karena maunya Nge-band doang Gitu Sampai bokap bilang Kamu gak bisa Kayak gini terus Gitu Maksudnya Tetap harus ada Yang diselesaikan lah Gitu SMA Ya udah Akhirnya Setelah SMA selesai Udah Sama bokap Diajak ke UPH Untuk liat-liat Terus Masuk UPH Gitu Memang Dibimbing juga Sama bokap Karena kan memang bokap Dari awal Saya bermusik tuh Supportif banget Gitu Dia Dia Kalau ada acara nge-band Atau ada recording Dia pasti hadir Dan dia pasti ngerekam Gitu Jadi memang Memang sangat Disupport Karena memang Memang bokap Arsitek yang dia Juga punya jiwa seni lah Gitu Jadi Ya arsitek yang jiwa seni Juga kental Kental banget Iya tinggi gitu Jadi Didukung lah Gitu Nah Singkat cerita Kuliah di UPH Segala macem Sambil Consistently Terus belajar DAO Belajar produksi Dan lain sebagainya Gitu Pada saat ada Teman saya Di UPH Sebelumnya belum kenal Fajar Yuskemal Jadi Saya sebelumnya belum kenal Fajar Yuskemal Dia Ditawarin oleh Gareth Untuk Ngerjain film rantau Oh jadi Yang ditawarin Si Fajar dulu Itu gimana? Iya betul Yang ditawarin Fajar Jadi Karena Fajar sebelumnya Sudah pernah Mengerjakan Film pendeknya Kimo dan Timo Mo Brothers Oh iya Gareth juga ya Jadi Jadi Mo Brothers Temannya Gareth Itu beda Itu beda sutradara Jadi Kalau jalannya Fajar itu Lewat Istrinya Jadi istrinya memang Kuliah film Di Australia Kemudian temenan Dengan Kimo dan Timo Akhirnya mereka bikin Film pendek Habis itu Gareth 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 Temenan sama Timo Dia nanya ke Timo Ada komposer Orang Indo Gak ditawarinnya Fajar awalnya Nah kemudian Itu kan Sesuatu hal Yang besar lah Untuk kita Untuk anak-anak Baru mulai Tiba-tiba disuruh Tanggung jawab Film scoring Gitu kan Pada saat Fajar UPH ya Fajar di UPH Gitu Gue potong dulu Itu Orang-orang disini Yang ikut ini Gak tau Gareth Evans Mungkin Cerita Sedikit Ya jadi Gareth Evans itu Dia sebetulnya Untuk film Rantau pun Juga sama Itu film pertamanya dia Jadi dia sutradara Dari Wales Yang tinggal di Indonesia Terus Dia Sangat Cinta dengan silat Dari Dari Ketika dia di Indonesia Gitu Sebenernya dia dari kecil Memang sudah Senang dengan martial arts Gitu Dia nonton film Jackie Chan Gitu Jadi Iya jadi martial arts Asia itu Makanan dia sehari-hari Dari dia kecil Gitu Makanya Jadinya seperti itu Gitu Karena dia dari kecil Memang ngulikinnya Martial arts Asia Gitu Makanya rasanya Bisa seperti itu Gitu Makanya kan itu Yang sama kayak Tadi saya bilang Di awal gitu Suka dengan sesuatu Konsisten terus Setiap hari Belajar Lama-lama juga Jadi bukit gitu loh Lama-lama juga Ilmunya banyak Karena setiap hari Mempelajari hal yang Yang baru terus Benar-benar Itu si Garrett Evans Kalau gak salah Sebelum merantau Kan dia bikin Dokumentasi Pencak silat ya Iya betul Itu dia Yang dia ketemu Eco Wise kan Iya dia ketemu Dengan Eco Wise nya Disitu Dia memang lagi Dokumenter kan Itu bukan film Yang buat Bukan film Justru dia Menemukan Eco Karena dokumenter itu Jadi Dia Shooting ke Mana lah Saya gak tau Dia ngeliat Eco gitu Ikut diem Gitu kan Kalau gak salah Katanya apa Petugas pos Gak tau bener gak Iya tadinya dia Kurir Kurir Asia Dulu nya Kurir apa Asia Tau kan Asia Oh Asia Asia Providers Iya Dia dulu Kurir gitu Terus Garrett ngeliat Kayaknya dia punya talent Akhirnya diajak Untuk film merantau Nah Garrett nyari komposer Dia Nyarinya Fajar Kemudian Setelah Fajar Ditawarin itu Ya itu Fajar nyari Partner Karena Itu kan sesuatu yang Besar lah gitu Sesuatu pekerjaan Yang tidak kecil Nah Pada saat Dia di UPH juga Temen lu gitu ya Di UPH Belum kenal Belum kenal Tapi di UPH Di UPH Komposisi juga Atau apa Performance Oh performance Iya Gitu Nah Satu-satunya Anak UPH Yang Merti produksi Yang punya studio Yang udah Siap Nah itu Saya waktu itu Iya gitu Jadi Ketika ada sesuatu yang kayak gitu Mau ada recording Mau ada Apa Itu kayak Nyarinya pasti Saya gitu Nyarinya pasti Ogi Karena Mau rekaman Nggak Cuman tertutup Ke film scoring Kayak misalnya Ada anak biola Gue pengen rekaman biola Produksi Nelfon siapa Nelfonnya Ogi Jadi kayak memang Udah siap gitu Dengan studio Dan Alat rekaman Walaupun sederhana ya Jangan dianggap Jangan dianggap Kayak studio Ada mixer gede gitu Nah gue mau komen Kan dulu Gue ngajar di UPH Gue Ngerasa Kok ini jomplang banget Antara Ogi Dengan mahasiswa yang lain Mahasiswa yang benar-benar Baru belajar Jadi baru belajar Gibes Cara iminya gimana Kalau lu kan udah Ya udahlah Nggak usah di Udah Emang udah Itu bedanya Yang gue rasain dulu Iya Itu karena memang Ada head start lah Maksudnya Untuk dunia production Saya memang ada head start Tapi Saya ketinggalan Di bidang yang lain Sebenernya Saya ketinggalan Di bidang komposisi Sebenernya Jadi Komposisi musik Terus baca partitur Itu waktu masuk UPH Itu saya malah Nggak bisa sebenernya Karena Kan Emang gitaris ya Gitu kan Awalnya gitaris Kita cuma ngerti Shredding gitu Ngertinya typing lah Ngertinya Typing Typing Ngerti Jadi Apa namanya Pas masuk UPH Nggak tahu Interval itu apa Harmoni itu apa Jadi Secara komposisi Sebenarnya ketinggalan Tapi Secara audio production Memang Udah duluan Karena udah ngulik Cakewalk duluan Udah ngulik Cubase duluan Jadi Jadi pada waktu Fajar nanya Kayak Oke Ini gue ada tawaran nih Kenalan lah Buru pertama kekenalan Kayak lu bikin film scoring Mau nggak Nah kebetulan Memang Pada saat itu Saya udah Mendalami Film scoring Gitu Dengan cara Dengan cara Menganalisa Gitu Jadi Kita Belajar di kampus Atau belajar di tempat les Itu tuh cuman kayak Percikan awal sebenernya Pancingan Tapi sisanya tuh Kita harus belajar sendiri Gitu Nggak bisa membebankan Nggak bisa membebankan Semua ilmu Ke Kuliah Ataupun ke les Gitu Itu tuh hanya Percikan awal Tapi sisanya tuh Kita harus belajar sendiri Gitu Nah Sorry ada yang belum Di mute Nah kemudian Setelah itu Apa namanya Sorry Pak Agus Nggak saya muatkan Oh nggak Udah Nah Apa sampai mana tadi Saya lupa Yang itu Belajar Iya Itu saya belajar terus Jadi untuk production Segala macem Itu saya udah Belajar terus Nah Pada saat itu Saya udah siap Gitu Oke Bikin film scoring Mau nggak Yuk boleh Gitu Jadi waktu Fajar Telepon Ayo boleh deh Kita cobain aja Gitu kan Ngobrol aja dulu Sama Produsernya Ngobrol aja dulu Sama sutradaranya Gitu Yaudah akhirnya Waktu itu ketemu Ngobrol lah Gitu Terus ditanya Punya portfolio apa Gitu kan Sebenarnya belum punya Portfolio apa-apa Maksudnya Kalau ditanya Portfolio secara profesional Belum ada Sebenarnya gitu Tapi Tapi saya punya Banyak sekali Produksi-produksi sendiri Yang hanya untuk Senang-senangan Yang bisa didengar Yang bisa dikasih Dengar Nah itu yang Membuat Gareth Evans Ngomong ke Produser Pada waktu itu Toro Produsernya Itu membuat Gareth ngomong Lo gak perlu Nyari komposer lagi Berapapun harganya Lo harus pake dia Jadi Itu hanya karena Portfolio yang Dikasih Padahal itu hanya Tugas kampus Atau lo sendiri Hanya saya main-main sendiri Iya Maksudnya itu gak ada Gak ada Gak ada niat untuk Ngapa-ngapain Maksudnya karena Karena memang seneng Jadi Ya Rekaman sendiri aja Gitu Karena kan Namanya Apa ya Namanya Punya keposan tersendiri Dengerin Dengerin Apa ya Proses gitu kan Melalui proses Produksi dan dengerin Hasilnya gitu Kayak Oh lucu nih gitu Ada lucu-lucuan lah Gitu Ada seru-seruan Ada lucu-lucuan gitu Nah Karena itu Dia udah bisa langsung Menganalisa Dan Mungkin udah bisa tau Oh Potensi anak ini tuh Genrenya seperti ini Keliatannya cocok dengan Genre yang Saya sukain gitu Yang Gareth sukain Pada waktu itu Jadi Kebetulan Pas banget gitu Musik yang dikirim ke Gareth H-h-h-h-h-han lah Kerjaan ha-h-h-h-h-h-h-h-h-han Yang dikirim ke Gareth Sesuai dengan Yang dia suka Yaitu Nine Inch Nails Gitu Dia penggilaan Nine Inch Nails Pada waktu itu Iya Dan kebetulan Saya juga Apa Musik-musik yang dibikin tuh Iya kayak eksperimental Gitu Dere tuh Nine Inch Nails banget ya karena memang dia inspired by itu dia suka banget dan itu yang menjadi titik ketemunya pada waktu itu di situ di awal itu di situ ini ada Aci Harja Kusuma gue ingin dengar tugas kampusnya masih ada gak? waduh itu harus nyari banget sih itu harus nyari tapi yang pasti yang gak kayak yang rate 2 yang udah jadi sekarang pastinya lah tapi mendekati situ maksudnya ke arah situ ya yang rock-rock itu distorsi gitu ya tapi sebenernya lame maksudnya lame lah tapi mungkin Garrett Evans tuh melihat sesuatu di situ melihat potensi gitu kalau gue itu nebak sih kalau gak salah kan Ogi gak tau bener gak waktu itu pernah cerita bahwa si Garrett Evans tuh mendekati beberapa komposer lain kalau komposer lain jadi memang sempat nanya tapi kayaknya yang portfolio yang didengar pada waktu itu punya saya sama Fajar aja sih oh enggak gue pikir habis itu komposer lain ngirin wah terlalu basi kali enggak gitu enggak enggak sih sebenernya enggak sih itu dia baru dengar pertama aja sih sebenernya dia baru dengar pertama abis itu dia gak peduli dia gak nyari komposer lagi gitu oh udah langsung cocok ya udah langsung cocok nah itu bener itu poin banget ya jadi kadang-kadang kesempatan itu datang kalau kita siap ya akhirnya jadi begitu ya akhirnya gitu ya makanya memang harus siap dan itu terjadi berulang kali sebenernya enggak hanya sekali gitu kepada saya terjadi berulang kali sama juga terhadap sekarang saya bikin sound design gitu ketika ditanya bisa bikin sound design oke bisa karena memang udah seneng dan udah siap pada waktu itu jadi kalau memang persiapannya emang ada karena sebenarnya gini sih terus terang memang pada waktu bikin segala macem tidak ada tidak ada visi gitu ya saya gak pernah punya visi saya akan jadi film scorer sebenarnya saya gak pernah punya visi saya akan jadi sound designer itu sebenarnya gak ada tapi yang terjadi adalah setiap hari saya pengen ngerjain musik gitu saya pengen ngerjain musik saya pengen ngerjain sound design jadi saya kerjain gitu tanpa disuruh itu dikerjain nah itu begini ya jadi gue sambil potong-potong gak apa-apa ya gak apa-apa jadi poinnya adalah kadang-kadang orang itu mengejar sesuatu yang kurang tepat dalam arti misalnya dia bikin musik dia ngejarnya adalah gue pengen jadi terkenal gue pengen dapat duit nah itu justru akhirnya malah jadi bumerang itu gak kita bikin itu hanya untuk seni itu sendiri wah itu contohnya Ogi jadi maksudnya ya betul karena gini musik dan sound design itu suatu bentuk seni yang jujur gitu ketika kita bikin sesuatu yang gak sesuai dengan keinginan hati itu kedengeran oh berarti jujur aja ya iya jujur terhadap diri sendiri jadi pada waktu saya diminta untuk jadi pembicara juga di kampus untuk kasih inilah sharing untuk anak-anak junior gitu komposisi pasti yang saya tanyain pertama kali banget adalah apinya ada gak gitu di hati tuh ada api itu gak gak bisa dipaksa itu ya gak bisa dipaksa itu yang harus jujur terhadap diri sendiri apinya itu ada gak gitu kalau misalnya gak ada mending gak usah karena ini bukan pekerjaan gampang ini bukan pekerjaan gampang ini butuh suatu feeling yang cukup mendalam gitu karena seni musik itu kan suatu bentuk seni yang cukup abstrak ya gitu kita tuh lumayan harus halu gitu kita harus halu gitu kalau kita gak ada feelnya kita gak ada rasa dan kita gak punya apinya itu akan susah sekali kita bisa mengejar jadi harus jujur dulu sih terhadap diri sendiri harus jujur dulu terhadap diri sendiri seneng atau enggak gitu karena terus terang saya itu ya tanda paling gampang itulah denger musik yang menurut saya bagus pasti saya merinding gitu ada reaksi itu denger musik John Williams atau denger musik Dream Theater atau denger musik Satriani atau apapun lah denger musik Bob Marley pasti ada satu dua lagu yang bikin saya merinding itu kan artinya kayak masuk gitu kayak lagu itu masuk nah itu yang yang menjadi senjata saya ketika nantinya saya apa namanya bikin musik untuk film gitu karena musik untuk film ataupun sound untuk film itu sebenarnya seperti belajar tata bahasa gitu kita harus menceritakan sesuatu lewat musik gitu menceritakan sesuatu lewat sound harus ada tujuannya dan itu baru bisa terasa kalau memang kita punya feel-nya ke situ gitu kayak oh musik John Williams yang misalnya Catch Me If You Can ataupun Jurassic Park gitu ya oh rasanya tuh kayak gini untuk mengembarkan scene ini nah itu yang yang sutradara dan produser butuh gitu mereka mereka butuh skill composer disitu gimana cara menginterpretasikan rasa bagaimana cara menginterpretasikan cerita ke dalam musik gitu jadi seperti belajar tata bahasa sebenarnya tapi bentuknya musik gitu terus ini tadi kan ceritanya udah disuruh bikin-bikin ya udah mulai bikin ya berarti ya iya nah terus gimana selanjutnya itu bikin-bikin musik nah iya setelah udah buat Gareth Evans buat merantaunya itu tadi yang merantau tadi iya nah setelah CD-nya mereka dengar udah habis itu Gareth langsung suka habis itu di-hire nah udah setelah itu baru saya panik ya kan terus lu ke rumah gua kan lapor hei gua diterima sama Gareth gua setelah itu pusing gitu ternyata ternyata persiapan yang udah disiapin selama ini tetap kurang tetap kurang jadi kita mesti sadari bahwa dunia musik ini itu bukan seperti ilmu eksak yang misalnya kita pelajarin terus selesai selesai benar selalu ada jadi musik ini bukan sesuatu yang ada finish line-nya gak ada kata-kata selesai belajar musik itu gak ada gak ada benar jadi itu yang harus terus didalamin setiap hari karena bergerak iya karena musik itu sesuatu yang bergerak kita udah bisa lihat sendiri dari sejarah aja maksudnya dari Beethoven lah terus abis itu sampai ke jaman sekarang kan musiknya berubah terus itu gak ada finish line jadi sebenarnya yang harus dikuasai adalah teknik belajar dan teknik analisanya nah itu yang selama ini terus saya jalanin untuk musik-musik baru untuk film scoring baru itu saya terus analisa walaupun saya udah filmnya banyak bukan berarti saya selesai belajarnya enggak tapi itu yang bikin menarik ya dunia ini jadi menarik karena kita harus belajar terus iya karena memang itu sesuatu yang bentuknya bergerak seni musik itu sesuatu yang bentuknya bergerak itu udah pasti gak ada finish line kita harus belajar terus nah setelah dia harus terima baru para Wati itu panik lah bisa gak ya pull it off bisa gak nih kita bikinnya oke lah gitu tapi pada waktu itu berapa lama itu berapa lama waktu itu untungnya untungnya ya untungnya kebetulan proyek itu kan proyek pertama hampir semua orang lah kayak Iko terus si Gareth sutradaranya terus Matt pengalaman pertama ya hampir semuanya itu pengalaman pertama jadi aman juga ya sehingga waktunya panjang sehingga waktunya panjang gak apa lama setahun kayaknya 6 bulan ada sih 6 bulan itu buat film Indonesia terlalu sepanjang ya panjang itu panjang banget waktu itu 6 bulan gitu dan bayangin pada waktu itu saya menguasainya itu Cubase oh iya gitu cuma setelah saya pelajari ternyata film scoring dan untuk media itu harus pakai Pro Tools gitu yaudah nekat waktu itu belum bisa Pro Tools tapi langsung install Pro Tools gitu nahudah pada saat itu langsung lah gaji pertama beli komputer ya kan jadi udah gue boleh bocorin gak film pertama itu kan lu pernah cerita soalnya boleh jadi ini menarik juga maksudnya gini pada waktu itu kan juga di IG ada yang nanya kan gimana sih cara nentuin harga gitu kan bingung mulainya dari mana nah seni musik itu sebenarnya memang kita gak bisa kasih value yang 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 pasti gitu itu gak ada gitu jadi sebenarnya tinggal melihat ke diri sendiri menurut lo pada saat itu dengan skill yang lo punya value lo berapa gitu jangan kerendahan jangan juga ketinggian gitu dan itu sesuatu yang gak ada standarnya sebenarnya itu yang yang seringkali banyak nanya kan kayak V ini berapa V ini berapa ya sebenarnya gak ada gitu hampir tiap film hampir tiap film saya juga kulik lagi V nya gitu karena memang itu tidak bukan sesuatu yang eksak gitu bukan kayak kita beli benda yang harganya pasti sama gitu tergantung kebutuhan dan lain sebagainya nah pada waktu itu belum punya pengalaman kan gitu itu di tahun 2008 eh 2007 lah tahun 2007 ya dapet dealnya pada waktu itu 40 juta waktu itu 40 juta oh iya 40 juta berapa dapetnya segitu oh iya lumayan lah untuk pertama untuk pertama lah gitu maksudnya pada waktu itu kan masih kuliah masih numpang sama bokap tinggalnya jadi ya uang segitu masih bisa survive lah gitu dan itu pun dibagi dua kan sama Fajar Fajar ya kan dibagi dua udah seneng juga lah udah seneng nah saya itu punya kebiasaan setiap kali dapet gaji pasti saya belanjain buat aset alat iya karena apa saya selalu gitu lah maksudnya saya pengen sesuatu yang kualitas itu nomor satu gitu saya ngeliat ada sesuatu yang kurang pasti saya coba kejar kualitasnya gitu nah pada saat itu komputer saya waktu itu kayaknya kacangan banget lah gitu kan ini kayaknya gak bisa nih kerja pake komputer ini akhirnya abis lah itu uang 20 juta buat beli komputer buat beli RAM segala dan sebagainya gitu itu abis gitu dan waktu itu juga ngerjainnya hanya di home studio yang bukan sesuatu yang mewah sebenernya hanya cuman ada ruangan komputer midi controller layar gitu cuman memang bedanya ada dedicated room gitu maksudnya ada ruangan tersendiri yang saya bilang itu buat studio gitu karena memang ya itu tadi balik lagi bokap dari SMP udah support jadi memang rumah tuh selalu disediain ada studionya gitu jadi pejaten kan iya betul jadi pada waktu itu memang tadinya isinya alat band lah namanya juga alat band kan ada drum lah itu semua dikeluarin itu semua keluarin udah bikin workstation midi controller yang buat apa namanya kerja musik gitu nah udah pada saat itu saya berusaha menjaga komunikasi dengan Gareth gitu karena kita bikin musik untuk film itu seperti kayak anak band gitu loh sebenernya anak band ada vokalis gitaris keyboardis basis drummer gitu nah bikin film tuh kurang lebih approach-nya sebenarnya sama gitu sama dalam hal dimana visinya kita tuh sama visinya kita pengen bikin film yang bagus sama anak band pasti pengen bikin lagu yang bagus gitu tapi bedanya kita kerjasamanya dengan sutradara produser aktor editor sound designer gitu itu semua berhubungan gitu jadi itu bukan sesuatu yang terpisah-pisah melainkan itu sebuah kesatuan gitu jadi kita tidak bisa kerja musik tuh sendiri yang kayak udah terus kita gak ngobrol sama siapa-siapa jadi menariknya di salah satu pengalaman kemarin ngerjain Wiro Sableng itu pada saat preview musik itu yang datang sutradara produser art art director jadi yang bertanggung jawab terhadap looks-nya terus aktor gitu ya sama kameramen sama editor gitu nah jadi kayak enak band gitu kemudian baru masing-masing kayak ini kita mau bikin film apa dari musik udah tergambar belum dari editan udah tergambar belum gitu itu yang saya ya tiap proyek sih mungkin beda ya tiap tim juga beda kalau ini memang pengalaman saya saya selalu berusaha gimana caranya kita cerita hal yang sama gitu jangan jangan kayak sutradaranya sebenarnya pengen ceritain apa tapi saya saya dengan egonya pengen bikin musiknya yang aranya kemana gitu demikian juga dengan aktornya gitu jadi pada saat saya presentasi musik ke orang-orang tersebut mereka semua kasih masukan termasuk Vino gitu Vino juga kasih masukan musiknya seperti apa Vino Sablengnya ya iya betul gitu Vino Sablengnya kasih masukan produser kasih masukan editor kasih masukan demikian pula saya kasih masukan juga ke editan gitu dan itu sudah saya lakukan juga dari raid 1 gitu jadi saya berusaha jangan gak enakan lah gitu jangan kayak wah masa sih gue masuk ke ranah editing gitu pada waktu itu saya coba ngomong ke Garrett ini musiknya timingnya begini nih kalau misalnya editannya bisa dimajuin sedikit ini kesini ini kayaknya lebih ngesink lebih enak jadi teamwork jadi teamwork jadi ngerjain film itu adalah sesuatu proses kolaboratif gitu jadi kita bukan hanya seperti tukang sebenarnya tapi kita kayak anak band kita harus bisa ngobrol dengan yang lain ini dari Hidayat Tomu tentang komposisi musik Mas Ogi belajar khusus di OPH tentang komposisi apakah komposisi ini sangat perlu untuk dipelajari secara runut mulai dari basic hingga expert atau menurut Mas Ogi musik otodidak atau hobius tetap bisa menghasilkan karya-karya oke iya sebenarnya jalur orang-orang memang beda-beda gitu ya sekarang kalau kita lihat seperti Jimi Hendrix gitu kan sama John Lennon mungkin mereka juga gak ada belajar resmi lah belajar di sekolah tapi bukan berarti berhenti belajar karena belajar itu bisa dimana-mana belajar belajar apapun termasuk belajar komposisi nah saya tuh belajar komposisi awalnya memang pas masuk UPH ceritanya rada lucu nih jadi karena awalnya gitaris masuk UPH tadinya mau menjadi performance belajarnya betul tadinya mau belajar menjadi performance gitar ngambilnya terus bokap gak setuju gitu kayak bokap gak setuju jangan jadi jangan masuk performance deh gitu karena kamu akan sempit nanti dunianya gitu dia ngomongnya gitu kamu akan terbatas iya dia kayak ntar jadi terbatas hanya perform doang lagi gitu dipikirnya begitu maksudnya dipikirnya gitu walaupun tidak menutup kemungkinan ketika kita menjadi performance ya kita belajar komposisi juga balik lagi itu dia balik lagi ke apa yang kita seneng karena kalau kalau udah kita seneng kan sebenarnya gak perlu disuruh-suruh gitu nah tapi pada waktu itu saya juga mikir bener juga ya gitu kayak ngapain belajar gitar kan udah jago gitu maksudnya kayak sebelum masuk UPH udah dapet ya Allah base gitaris gitu-gitulah jadi kayak jadi bokap tuh kayak ngapain belajar gitar lagi sih gitu belajar musik yang lain lah gitu coba belajar yang lain karena kan dunianya luas gitu misalnya lu belajar di GIT iya mungkin belajar Paul Gilbert gitu yaudah oke gitu belajar di UPH gitu kayak kayak udah jago nih kayak gak usah gitu jadi belajar komposisi aja gitu oh yaudah bener juga sih saya waktu itu juga oh boleh juga sih menarik juga belajar komposisi gitu nah tapi again gitu walaupun udah ke sesuatu yang saya pengen tapi pada waktu itu di UPH diajarin komposisinya tuh kontemporer jadi hampir semua apa namanya sekolah ya hampir semua sekolah komposisi musik gitu ya di dunia gitu ya itu tuh pelajarinnya selalu avant-garde gitu 20th century music atau avant-garde atau kontemporer lah disebutnya dan 5 semester dari semester 1 sampai semester 4 itu gak ada yang masuk ke otak saya pada waktu itu karena karena itu sesuatu yang udah jauh banget gitu saya ngerasanya gitu musik avant-garde tuh udah wow udah udah jauh banget ke depan untuk saya pada waktu itu gitu saya gak ngerti karena saya pada waktu masuk UPH saya baca not balok aja gak bisa gitu tapi udah diajarin sesuatu yang tinggi banget lah udah kayak diajarin lukisan abstrak lah gitu nah akhirnya saya gak kuat saya ngomong lah ke dekan gitu saya bilang saya gak cocok nih belajar komposisi ini gitu karena yang saya seneng bukan komposisi seperti ini pada waktu itu saya lebih seneng belajar mungkin Beethoven gitu kayak balik ke situ lah gitu jadi Beethoven bah atau gak film scoring gitu oh yaudah akhirnya dicariin dosen baru yang akhirnya dosen ini menjadi guru saya sepanjang masa gitu Pak Johannes Pak Johannes Nugroho gitu sampai sekarang kenapa saya bisa di posisi ini itu karena dia karena dia yang karena dia yang bikin mata saya melek terhadap seni musik gitu masih ngajar gak Pak Johannes dia punya channel Youtube sekarang saya baru tau jadi jadi saya pas kemarin juga nonton kayak wah ini emang ini orang ini saki banget yaudah berarti ikutin channel Youtube dia ya iya Johannes Nugroho gitu Johannes Nugroho dia ada IG nya dan dia ada Youtubenya gitu jadi buat saya tuh dia sakti banget lah gitu dia bisa dia bisa apa ya membuka gitu kayak membuka sesuatu gitu ya kemudian saya jadi melek terhadap seni musik gitu dan itu balik lagi gitu itu salah satu itu salah satu ilmu yang saya dapet tapi bukan itu satu-satunya sebenarnya gitu karena kalau kayak produksi ya dia gak ngajarin gitu kan teknik produksi teknik rekaman dia gak ngajarin gitu dia ngajarin saya purely composition gitu bener-bener Ogi bilang gini setiap hari lu dikasih kertas kosong untuk isi bikin komposisi ya iya betul latihan dari Pak Johannes ya iya betul karena sama seperti bentuk yang lain sama seperti main gitar seperti main drum komposisi juga butuh latihan gitu jadi jangan harap baru bikin musik tiba-tiba musiknya canggih banget gitu itu nearly impossible gitu sama seperti sama seperti baru ngambil gitar tiba-tiba bisa shredding itu gak mungkin kalau panhalan ya jadi panhalan gak juga pasti gak juga pasti gak juga ada prosesnya pasti ada prosesnya gitu jadi bikin komposisi juga sama gitu kayak kita harus terus konsisten kita harus konsisten setiap hari bikin musik setiap hari analisa musik setiap hari make something gitu jadi itu yang yang bikin saya melek lah kenapa tiap minggu Pak Yohanes eksersis saya untuk bikin macam-macam mulai dari melodi bikin chord dan lain sebagainya gitu nah jadi itu tadi kalau masalah belajar sebenarnya ya itu harus tetap dimanapun belajar sebenarnya karena saya pun tanpa disuruh itu saya dengerin musik seperti Mozart atau Chopin atau Debussy kemudian saya kulik gitu saya analisa dan saya coba pelajari kenapa ya komposer ini bikin chord ini kenapa dia larinya ke sini emang dia lagi mau menceritakan apa gitu nah teknik-teknik analisa itulah yang saya dapetin dari Pak Yohanes pada waktu itu gitu jadi musik itu sebenarnya luas banget kayak misalnya gini deh kalau misalnya saya tanya deh nih ke yang ada disini ya semuanya nih kan ada 45 orang kalau misalnya suruh tanya elemen dari musik misalnya saya nanya nih elemen dari musik itu apa aja sih coba sebutin di chat ya ada yang jawab sambil saya minum dulu ya nanti ada pertanyaan itu kita jawab ya tapi kita oke nanti saya lanjut ya tapi saya nanya dulu coba elemen dari musik apa aja nanti abis itu kita lanjut ke situ oke balik lagi ke penjelasan udah ada yang jawab ya coba bacain nah oke let's let's music melodi ritme harmoni melodi ritmik harmoni nada irama birama tempo harmoni nada ritme harmoni melodi emosi oke emosi oke good oke nah ini kan kita bisa lihat kurang lebih lima nih paling banyak kan lima empat gitu ya nah pada saat saya belajar sama Pak Yohanes itu saya harus breakdown 10 elemen buat analisa buat analisa buat analisa jadi pada saat buat analisa baik buat analisa maupun untuk bikin komposisi komposisi oke jadi apa aja ketika saya bikin komposisi saya harus bisa mempertanggungjawabkan melodinya oke kenapa pilih melodinya seperti itu arah melodinya kenapa begitu arcnya kenapa begitu kemudian scalenya ada bakal ada scale apa aja dalam situ kemudian key signature-nya gitu kayak misalnya iya kayak kita main di C-Mayor atau di G-Mayor itu benar rasanya gitu kenapa harus kayak gitu kemudian chord-nya ya kan ada chord apa aja harmony ya chord changes-nya gitu harmony gitu terus habis itu dia juga saya harus menjelaskan instrumentasi kenapa pilih instrument ini-ini kenapa biola kenapa harus ada cello kenapa harus ada klarinet gitu instrumentasi kemudian ada juga timbre gitu jadi kalau timbre itu seperti gini piano antara piano grand sama piano upright kan beda feel-nya gitu terus dengan piano yang lain lagi beda gitu jadi secara timbre pasti beda walaupun instrument yang sama walaupun instrument violin sama-sama violin tapi kita bisa mengeluarkan timbre yang berbeda-beda karena cara mainnya beda-beda artikulasi dan sebagainya artikulasi dan sebagainya kemudian tekstur tekstur itu lebih kayak gabungan gabungan antara instrument kenapa violin campur sama ini kayak rasanya emang lo mau dapetin apa ada teksturnya itu ya ada teksturnya kemudian temponya kenapa temponya segini kemudian ritmiknya juga grouping ritmiknya kenapa kayak gini terus time signature-nya juga jadi sebenarnya banyak gak hanya itu lebih dari situ jadi ada time signature-nya terus ada perasaan emosi di dalam oh berarti 11 nih udah 11 nih udah 11 ya terus ada perasaan emosi di luar jadi seperti emosi di dalam di luar apa emotional external oh sorry external properties soal itu dia bilangnya jadi kayak kita lagi dimana gitu lagi di pantai lagi di nah itu yang itu kan banyak banget kan breakdownnya kan kayak itu sangat itu setiap minggu saya harus bisa presentasi musik bisa mempertanggungjawabkan hal-hal segitu banyak gitu kayak kenapa harus 4 per 4 kenapa harus 7 per 8 kenapa harus gini kenapa harus gini nah itu yang akhirnya karena saya terlatih terhadap itu saya sekarang menjadi cukup mudah ketika bikin komposisi untuk film karena udah terlatih kayak gitu ngerti gak jadi pada saat saya dulu belajar komposisi dan bikin komposisi kan saya belum tahu jawabannya ya kayak kenapa harus 4 per 4 aduh kenapa ya gak tahu harus ngaran lagi gitu kan kalau sekarang film udah ada kan film kan udah ada gambarnya udah ada aktornya udah ada ceritanya jawabannya udah ada sebenarnya semua jawabannya udah di gambar udah di visual gitu jadi ketika orang nanya inspirasinya dari mana kalau ngerjain film ya dari visualnya gitu kayak jawabannya udah disitu semua jawabannya disitu semua ya iya jawabannya udah disitu semua kalaupun belum ada filmnya jawabannya ada di kepala sutradaranya gitu beda ketika kita bikin komposisi sendiri pas kuliah kita yang harus ngarang sendiri kan kita yang harus kayak mikir apa tujuan jadi pada waktu itu nih saya ambil contoh ya saya pernah bikin musik gitu tentang Raja Ampat gitu kayak orang yang menyelam di Raja Ampat gitu nah saya waktu itu bikin melodinya tuh kalau gak salah rasanya lidian gitu pakai scale yang lidian sorry nah itu saya lupa tuh alasannya kenapa tapi saya bisa kasih tau yang sekarang saya ingat instrumentasi jadi pada waktu itu saya bikin instrumentasinya elektrik gitar dengan orkes gitu jadi ada orkestra full dan satu elektrik gitar itu untuk menggambarkan apa gitu kan nah itu untuk menggambarkan sesuatu yang tidak pada habitatnya gitu oh iya seperti kalau orang nyelom kan lidian tuh itu kan emang gak misterius kan rasanya itu gitu iya rasanya itu itu jadi kayak yang saya pengen gambarin kan memang menyelam gitu menyelam di Raja Ampat melihat keindahan karang-karang gitu kan nah orkestra itu seperti lautnya gitu kayak terhadap warna kayak terhadap macem-macem itu digambarkan oleh orkestra nah manusianya digambarkan oleh elektrik gitar gitu jadi itu kan seperti tidak pada tempatnya sama kayak manusia nyelom itu bukan habitat manusia sebenarnya jadi hal-hal yang seperti itulah yang kita harus bisa terus mempertajam gitu setiap harinya karena itu yang menjadi bahasa nantinya pas kita bikin film sebenarnya jadi itu praktisnya begitu walaupun kita belum ada job itunya kita udah latihan komposisi bikin komposisi dengan cara itu ya iya betul betul makanya sebenarnya sekarang udah enak karena udah ada youtube udah ada trailer banyak udah ada banyak film udah ada VST udah tinggal diambil gitu kalau dulu tuh saya harus ngawang-ngawang gitu saya harus ngebayangin ini ngebayangin itu ada juga salah satu contoh misalnya bikin musik untuk saya waktu itu bikin musik ceritanya untuk ritual manusia yang tinggal di hutan manusia kalau jadi kayak manusia kalau udah orang kalau udah beranjak dewasa dia harus kayak battle di tengah-tengah gitu lah semacam kayak gitu terus saya jadi bikinnya secara instrumentasi banyak perkusinya karena untuk menggambarkan sesuatu tribal dan etnik kemudian saya juga bikin dengan ketukan 5 per 4 kenapa 5 per 4 karena 4 per 4 tuh sesuatu yang European music sebenarnya sesuatu yang formal sesuatu yang kayak teoritis gitu kalau orang yang di pedalaman gak pernah terekspos dengan musik dia kan bisa bikin grouping rhythm terseradia gitu jadi makanya saya banyak pakai grouping-grouping birama yang odd time signatures yang ganjil-ganjil karena untuk menggambarkan oh ini sesuatu yang bukan 4 per 4 bukan sesuatu yang belajar di kuliahan kebanyakan 4 per 4 atau klasikal kebanyakan 4 per 4 jadi hal-hal kayak gitu yang nanti bisa menjadi senjata pada saat kita bikin film musik untuk film jadi kita udah terlatih lah terhadap hal-hal kayak gitunya ini ada dari Aci lagi Harja Kusumah menurut Pak Ogi genre film yang kita terima harus dipilih-pilih dengan cermat begitu dapat job scoring atau gak apa-apa hajar aja maksudnya maaf filmnya sangat cisi atau produksinya memang gak bagus untuk nyi-nyi bay gimana ya itu ya itu memang memang susah-susah gampang karena saya pun juga banyak lah ngerjain film yang namanya saya gak keluar jadi itu bagus untuk proses latihan sebenarnya tapi itu bagus untuk proses latihan tinggal bikin ini aja pseudonym aja nama palsu lah gitu kalau memang ini filmnya apa tapi pasti ada ada sesuatu yang bisa dipelajari dari situ prosesnya kah atau kayak karena kan di dalam film scoring prosesnya panjang gitu kan tidak hanya bikin musik ngeliat gambar gitu kita ada yang namanya harus ketemu sutradara kita ada yang namanya ngobrol dengan sutradara kita ada yang namanya spotting tuh spotting bareng spotting tuh kayak nentuin kapan musik masuk kapan musik keluar terus musiknya ada dimana saja posisinya gitu kemudian setelah itu kan baru ada proses kalau buat saya tuh namanya pre-writing lah jadi sebelum nulis saya cari inspirasi lain dulu dengerin referensi yang banyak pelajarin ini pelajarin itu gitu nah kan prosesnya tuh banyak gitu loh nah itu yang yang bisa dipelajari dari mengerjakan sebuah proyek sebenarnya jadi gak masalah ya tetep aja sebenarnya sih gak masalah saya juga saya juga banyak ke film yang yang pasti gak tau lah itu kalau itu saya yang berjain gue mau tanya biasa aja scoring itu ya bukan selalu identik dengan keyboardis ya misalnya pianis atau keyboardis tapi kan pianis sama keyboardis itu dapat advantage yang lebih daripada musisi instrumen lain kan saya juga punya murid selain Ogi yang di scoring itu Jujun Andika Triyaji Andika Basis Taukerta dan sebagainya itu dia pemain bass jadi nah yang saya mau tanya adalah ke Ogi adalah nah gimana itu jadi kan sebenarnya itu apalagi Ogi kan pakai VST pakai VST yang memang memang MIDI gimana itu bisa gitar itu kok bisa selain belajar komposisi tadi ya bisa mengubah mindsetnya dari gitaris kok bisa jadi bikin musik buat scoring gitu nah itu memang pertanyaan yang sangat bagus sampai sekarang pun sampai sekarang pun saya gak bisa main piano ya itu makanya sampai sekarang pun saya gak bisa main piano saya menganggap piano itu hanya jembatan hanya medium sama seperti sama seperti orang mau menulis novel gitu keyboard komputernya kan hanya perantara kan tapi kan idenya semua kan disini gitu semua idenya disini jadi yang paling sering terjadi memang ketika ada pianis yang ketika ada pianis yang menjadi film scorer akhirnya jari-jari mereka yang ngedrive musiknya bukan bayangan imajinasi mereka gitu itu yang sering terjadi jadi jangan khawatir kalau memang bukan pianis karena justru kalau saya ngeliatnya itu bisa menjadi kelemahan itu bisa menjadi kelemahan itu malah jadi kelemahan media media perantara yang malah jadi bikin kita jadi kayak misalnya bikin strings tapi partnya kayak part piano gitu mainnya kan bukan yang dicarikan bukan itu yang dicarikan sebenarnya komposisinya itu sendiri jadi yang paling baik adalah pelajari semua instrument yang memang pada saat itu mau dijadikan instrument gitu kalau memang misalnya lagi mau bikin strings pelajarin strings gitu pelajarin strings gimana cara main strings terus keterbatasannya apa kelebihannya apa mereka bisa menceritakan apa mereka bisa tekstur bikin timbre kayak gimana jadi justru harus pelajarin mereka bisa nada paling tinggi apa paling rendah apa gitu nah itu yang yang dipelajari itu kacamatanya harus lewat kacamata komposer justru bukan kacamata pianis karena kalau pianis banyak anak-anak yang sempat magang sama saya ketika saya denger musiknya piano banget cuman soundnya string iya tapi sound iya kan jadi justru itu malah kalau buat saya itu malah menjadi bumerang gitu itu malah menjadi kerbatasan jadi jangan berkecil hati kalau memang gak bisa main piano karena saya sampai sekarang gak bisa main piano gitu saya sampai sekarang juga kalau masukin nada satu-satu gitu jadi 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 intinya kan sebenarnya memang memang karena gini karena sekarang teknologi udah ada gitu mungkin kenapa kalau zaman dulu ya kalau menurut saya kenapa zaman dulu keyboardist mungkin punya advantage itu mungkin karena ketika dia bikin komposisi dia bisa denger hasil full bass chord dan melodi gitu loh dia bisa denger tapi kan sekarang udah ada DAW sekarang udah ada DAW iya sekarang udah ada DAW sekarang udah ada VST ya kita masukin aja satu-satu gitu kita masukin satu-satu abis itu kita denger jadi sebenarnya itu bukan suatu masalah sih buat saya gitu nah saya mau lanjut ke ini The Rate itu kan sebenarnya The Rate 2 yang ini kan yang duluan dibikin The Rate 2 ya ya dari The Rate 1 ya ya rencananya rencananya awal terus saya cuma mau cerita yang ini waktu itu saya udah di Music Tech kan saya udah ada Music Tech Pondok Indah tiba-tiba Ogi dateng lagi lapor gue inget lo dateng hari Jumat ya Jumat terus bagus gue mau ke Hollywood gue gue langsung kok bisa terus Ogi ceritakan mungkin bisa diceritain itu apa yang terjadi jadi saya sering kali dapet nasehat dari bokap pada waktu itu banyak-banyaklah berteman gitu kayak mau sejago apapun kalau gak punya temen gak akan bisa kemana-mana juga jadi link itu sangat penting makanya saya selalu berusaha menjaga hubungan dengan sutradara dengan produser dengan aktor dengan editor dengan DOP jadi bukan cuma kesutradara semua jadi berusaha menjadi enak buat diajak nongkrong kayak anak band kayak Foo Fighters bisa klub karena dia nongkrong terus bareng jadi memang harus ada di lingkaran itu sebenarnya harus ada di lingkaran industri perfilman kalau memang mau terjun ke situ karena jalurnya tidak hanya dari produser ataupun sukradara untuk film Jakarta undercover itu saya bisa dapet karena saya temen dengan Oka Oka antara salah satu pemain film di Raid 2 kenapa saya bisa temenan sama Oka karena pada waktu Raid 2 saya pegang ADR jadi dia sering datang ke tempat saya akhirnya temenan akhirnya jadi kenal nah udah pada waktu itu iseng aja kayak lo lagi ngerjain apaan Jakarta undercover oh gitu siapa PH-nya siapa Fajar Nugros terus saya kenalin dong oh lo mau ngerjain film yang diluar lo mau ngerjain film yang diluar action lo mau ngerjain film yang diluar kelas A gitu ya gak apa-apa gitu kenalin aja yaudah pada waktu abis itu dikenalin sama Nugros cocok jadi jalurnya bisa dari manapun sama juga dengan Wiro Vino saya sering WA-an sering ngobrol segala macem Vino juga sering merekomendasikan saya ke sutrada sutrada lain gitu kayak nih yang ngerjain Wiro kemarin keren jadi coba memang ada di lingkaran itu sebenarnya intinya baik siapapun itulah gitu karena bisa kesempatannya bisa dateng dari mana aja saya juga sering ditanya mau pakai sound lapangan siapa oh pakai sini aja oh pakai sini aja kenal gitu loh orang lapangan juga sering merekomendasikan saya jadi memang awalnya dari situ nah jadi karena memang saya sudah berusaha berteman lah gitu dengan para pelaku di industri film ini mereka jadinya nyaman gitu karena kan coba aja bayangin sebagai sutradara pengen bikin film kan pusing kan yang harus dipikirin itu banyak sekali gitu sehingga pasti dia akan mencari seseorang yang nyaman diajak rongkrongnya enak diajak ngobrolnya enak dan solutif gitu kalau misalnya pada saat kita kerjasama kita sering ngajakin berantem nih kayak gue maunya kayak gini nih musiknya yang keren kayak gini kayak ego terus gitu kayak enggak musik gue keren akhirnya kan dia juga gak nyaman kerja sama kita gitu kayak dia susah bikin gue makin pusing gitu sedangkan kalau kayak pada saat sama Garrett dia seringkali yang gak pernah banyak komen kayak oh ini udah oke ini udah oke ini udah oke gitu dia tahu kalau gue bisa kasih solusi yang bikin gak dia pusing lah gitu sehingga dia mau kemanapun pasti ngajak gitu mau kemanapun pasti dia ngajak karena ya itu saya bisa kasih solusi ke dia saya jadi problem solver lah buat dia ketika dia punya masalah saya bisa kasih solusinya gitu jadi karena kan gini tujuan kita satu gitu kita pengen bikin film yang bagus gitu udah kita pengen bikin film yang bagus sama-sama gitu jadi jangan pisahkan identitas komposer dengan sisi yang lain gitu justru itu kayak sesuatu yang harus bisa ngeblend sama apa namanya berlaku juga ketika nanti kita bikin komposisinya ketika kita bikin komposisi jangan kayak kacamata kuda begini kita harus bisa ngeliat aktornya ngapain dialog dialognya apa terus lightingnya seperti apa art dekornya seperti apa terus jalan ceritanya udah sampai mana jadi pada saat kita bikin musik pun kita kayak part of the band gitu loh bukan hanya kita iya bukan hanya kita ngeliat sendiri kita bikin musik aja nih saya gak pernah kayak gitu jadi saya selalu bikin musiknya dialognya saya buka saya coba nonton dulu saya pahamin oh dialognya ngomong gini kalau memang dari dialog sudah menceritakan hal yang perlu diceritakan ya musiknya gak usah gitu musiknya hanya supporting aja tapi kalau dialognya belum menggambarkan apa yang dibutuhkan oke kita coba enhance pakai musik gitu kan misalnya dialognya belum tapi visualnya udah oh yaudah kita juga bisa di belakang jadi kayak anak band lah gitu kan gak mungkin lagi ada gitar iya lagi ada gitar solo terus abis itu bassnya juga solo dimana gitu kan vokalisnya nyanyi gitu kan kayaknya kan gak mungkin kan jadi kita harus bisa melihat jangan pakai kasamata kuda tapi melihat secara keseluruhan lah gitu goalnya kita apa sih pas lagi bikin film gitu nah kalau misalnya itu sudah kita bisa pegang gitu pasti sutradaranya nyaman kalau sutradaranya sudah nyaman pasti kemana aja diajak gitu jadi seperti anak band aja gimana kita enak diajak kerjasama sebenarnya nah kenapa waktu itu bisa sampai ke Hollywood itu ceritanya memang rada ada plus minusnya lah gitu ada nyebelinnya ya ceritain loh dan ada yang gak nyebelinnya gitu yang nyebelinnya yang nyebelinnya dulu yang nyebelinnya waktu ngerjain rate 1 gitu kan lagi ngerjain rate 1 terus lagi ngerjain sound designer rate 1 kita disitu udah kayak di waktu itu udah berangkat ke Thailand untuk finalize udah di audio post facility nya kita semua udah jadi zombie ya kan tidur cuman 2 jam sehari cuman 2 jam gitu kan udah masuk ke minggu ketiga lah pokoknya udah teler banget udah tiba-tiba Gareth kasih berita bagus nice gitu kan film kita dilirik sama Sony Classics US mereka mau beli gitu kan mereka mau beli kita semua kayak yes gitu kan yes gitu kan padahal itu film kayak kita bikin hanya selipan pada waktu itu selipan doang terus mau dibeli sama Sony US yes gitu kan udah seneng ada tapi nya kenapa tapi nya musiknya diganti itu ya musiknya diganti bayangin udah lagi jadi zombie terus kenapa musiknya diganti kenapa karena mereka gak berani mereka gak berani ngambil resiko ya mereka tidak berani ngambil resiko nge-promote film ini tanpa ada nama bantuan dari iya bantuan dari nama lain jadi pada saat itu dia pakai Mike Shinoda Linkin Park Linkin Park bener gue kan ini denger gue kan aku kan dicerahin juga musik lu gak dipakai jadi kayak waduh jadi kalau dimana-mana sekarang yang di Netflix pun musiknya yang Mike Shinoda gitu jadi yang bisa ngedengerin musik saya itu hanya di bioskop pada waktu itu dan di beberapa Blu-ray kayaknya Blu-ray ada bisa pilih gitu karena Gareth memperjuangkan ini yang di Blu-ray harus ada musik yang original dari Ogi dan Pajar gitu nah itu nyebelinnya musiknya diganti kayak what nothing is the music iya memang gak ada yang salah iya memang gak ada yang salah dengan musiknya tapi ya iya bukan masalah bukan masalah jelek itu masalah marketing saya bisa ngerti lah udah tapi kan abis itu udah selesai yaudah kita tayangin rate 1 sukses disini juga bagus yang disini pakenya musik yang original disini disini bagus penjualannya bagus udah abis itu dapetlah modal untuk rate 2 gitu nah karena saya itu dia saya bisa menjaga hubungan saya dengan Gareth dan komunikasi saya dengan Gareth akhirnya dia terus memperjuangkan saya ketika ada proyek gitu jadi kan waktu itu cerita katanya Sony Amerika pengen tim produksi dari Amerika semua dari sana iya pengen dari sana ngomong ada orang Indonesia apa sih orang Indonesia iya gitu jadi Gareth sangat memperjuangkan saya padahal bukan orang Indonesia iya gitu karena mungkin itu dia udah cocok dia udah cocok dia udah nyaman terus nah terus akhirnya tapi harus dipasangin tetap sama Joe Trapanese gitu nah Joe Trapanese itu yang di rate 1 bantuin Mike Shinoda untuk produksi jadi Mike kasih tau Joe Trapanese siapa yang bikin scoring apa Oblivion ya Oblivion kemudian Tron sekarang sih dia udah sekarang dia udah happening banget sekarang dia udah sukses banget gitu saya pun masih saya pun masih berkomunikasi baik dengan dia gitu saya juga kalau dia ada dia ngerjain Greatest Showman gila waktu selesai Greatest Showman tuh langsung langsung saya message tuh kayak Joe good job man ini keren banget oh dia yang bikin ya Joe ya iya gitu dia ikutan salah satu tim lah itu timnya besar dia juga bikin dia juga bikin Lady in the Tramp yang remake-nya terus dia juga jadi salah satu tim di Frozen 2 gitu Disney Frozen 2 jadi dia sekarang udah top banget kelas 1 itu ya udah gila lah gitu dulu juga udah kelas 1 kan makanya dia dipake ya waktu Greatest Showman sih belum terlalu dia masih KW lah dia masih KW 2 maksudnya kalau dulu kan udah ada Hans Zimmer gitu Hans Zimmer kan udah topnya dia masih KW 2 gitu pada waktu itu juga saya nanya si ke Joe kayak lo lo gak mau ini aja lah masuk studionya Hans Zimmer tuh udah jadi raksasa gitu terus dia bilang enggak gue mau jadi Hans Zimmer berikutnya gitu kenapa gitu kenapa gue harus ngikut dia gitu gue bisa sendiri dia sekarang udah bisa sendiri sih dia sekarang udah gede lah disana gitu nah Sony tetep pengen pake Joe gitu nah yaudah terus proses kreatif itu proses kreatif itu kan memang bisa dimana-mana gitu kan proses kreatif justru gak salah waktu itu Ogi cerita tadinya mau tim Amerika yang dateng ke Indonesia ya terus jadi balik kan iya kenapa jadi tadinya kan kayak kan kita produknya disini segala macem kenapa kok gak Joe-nya aja yang suruh kesini gitu kan nah tapi iya balik lagi pada saat itu posisi Joe memang lebih kuat lah diantara saya dan Fajar gitu dan mungkin juga lebih kuat diantara Gareth gitu dan dia pada waktu itu beralasan dia banyak proyek paralel jadi dia tidak bisa ke Indonesia meninggalkan proyek dia yang lain dan memang betul memang betul pada saat ngerjain rate itu dia waktunya bener-bener diatur banget gitu gak 100% dari pagi sampai sore ngerjain rate doang ada yang lain lagi dia sambil ngerjain yang lain oh yaudah lagian ngerjain ke Hollywood malah lebih seru kali iya makanya blessing in disguise adalah blessing in disguise ke Hollywood kan iya gitu dan dan lagi-lagi jangan dianggap saya kesana bawa equipment yang megah modal saya hanya laptop laptop macbook pro ya kan 2013 lagi-lagi baru dapet DP baru dapet DP beli laptop gitu masuk wah ini masih kerja di luar nih punyanya komputer gede gitu kan gak ada yaudah waktu itu beli laptop sama beli complete native instrument complete ultimate gitu modal saya cuma itu doang model saya cuma itu doang saya kerja hanya di laptop dan dengan keyboard yang 21 yang kecil lah pokoknya 25 25 ya cuma yang 25 gitu jadi cuma pakai headphone doang juga gitu jadi lagi-lagi karena proses kolaborasi gitu kan ada Joe disana ya akhirnya bisa terlaksana dengan baik juga dan disana sistemnya udah bagus mungkin juga Joe juga dibayarnya juga oke yang lucu gini ini ada insight jadi saya kan ngerjain rate itu kan rate 2 ngerjain sound design dan musik saya berdua fajar gitu terus pada saat kesana ngobrol-ngobrol dong sama asistennya dia udah punya asisten pada waktu itu terus apa namanya kalau ngobrol sama asisten asisten kan biasanya lebih deket lah gitu lebih nyampah gitu ya terus saat itu ngulik ngulik kayak lo disini biaya hidupnya berapa gajinya berapa gitu kan nanya-nanya lah kayak kalau misalnya mau pindah gitu kan kalau mau pindah kesini nyawa disini berapa gajinya berapa gitu akhirnya dia nyebut lah tuh angka gitu kan nah ternyata gaji asistennya lebih gede tuh daripada gaji saya sama Fajar ngerjain segitu banyak kerjaan jadi saya ngerjain musik dan sound acar gaji asistennya lebih gede jadi kita dia kayak yaudah labisir itu emang udah sistemnya udah oke lah makanya jadi ada ini juga ada final mix engineernya itu memang kesempatan yang Gareth ambil lah pada waktu itu dapet tawaran ngerjain musiknya bisa di Hollywood ya hostnya terserah yang mau ngedanain Sony gitu kan akhirnya Skywalker kan iya abis itu sound design dan final mixnya juga di San Francisco di Skywalker ya tercerah mereka yang mau ngedanain gitu kan iya mungkin yang belum tau Skywalker yang ya host pro nya film Harry Potter Superman ya semua gitu ya iya film-film disana lah gitu terus kamu tahu Joss Lucas katanya iya jadi orang jadi memang pada waktu itu ya itu dia hoki aja gitu orang yang kerja di Skywalker selama tiga tahun atau empat tahun gak pernah ngeliat George Lucas dateng tapi ketika saya dateng George Lucas ada di meja sebelah lagi makan siang bareng itu gila banget Star Wars ya iya terus kayak kalau ada yang gak tau itu ya Star Wars karena kalau disana tuh George Lucas kayak Tuhan jadi kayak kita gak boleh deketin gitu bisa diusir kayak Nabi ya kayak Nabi jadi kayak wah Tuhan Joss Lucas jangan dileatin oke gak boleh dileatin gak boleh difoto gak boleh deketin oke oke nah ini ada pertanyaan dari Aditya di Peneranta di produksi The Raid pembuatan musik apakah harus menunggu picture lock dulu atau sudah mulai membuat musik sejak dari baca naskah oke lagi-lagi ini tidak ada aturan yang pakem memang kalau kita menunggu picture lock itu kelebihannya kita sudah bisa melihat semua jawabannya kita sudah bisa melihat semua visi sutradara kita sudah bisa melihat semua arah ceritanya tapi kekurangan dari kalau kita mau ngerjain nunggu picture lock nungguin picture lock itu lama itu lama banget itu bisa edit after edit after edit after edit itu there is no such thing as picture lock anymore sekarang jadi always changing ya changing iya always changing itu picture lock itu bisa kayak 3 hari sebelum delivery baru jadi gak mungkin jadi prosesnya kita sebenarnya bisa mulai dari kapan aja kita nyaman gitu jadi semuanya ada plus minus gitu semuanya ada plus minus tergantung timnya seperti apa tergantung sutradaranya seperti apa kalau misalnya ada sutradara yang enak diajak ngobrol seperti Gareth dia sudah ngerti visinya seperti apa kita sudah bisa nyicil gitu nah lagi-lagi seperti yang tadi udah pernah dibahas sebelumnya elemen musik itu kan gak hanya melodi harmoni dan ritem ada juga instrumentasi kan jadi kita udah bisa nyicil mau pakai instrumen apa kita kulit dulu timrenya template-nya kita bikin dulu gitu jadi pekerjaan-pekerjaan yang seperti itu kita bisa cicil mulai dari referencing gitu kan mulai dari milih tempo atau lain sebagainya itu udah bisa duluan kalau dia udah bisa cerita secara detail sutradaranya ya kita bisa mulai sebenarnya dari kapanpun gitu jadi semua ada plus minusnya tidak ada aturan bakunya tidak ada tapi ya begitu kita harus lihat-lihat juga ini proyek kira-kira gambarnya bakal berubahnya parah gak gitu kayak ini kalau memang masih parah ya mungkin ditinggalin dulu tapi mungkin bisa bikin temanya dulu gitu karena approach-nya memang approach-nya memang dari segala macam arah sih gak hanya pakem satu arah gitu kayak kita bisa bikin melodi temanya dulu walaupun gak usah ngikutin timingnya ya gitu kita bisa bikin melodi nah sama juga kayak si Hans Zimmer kalau Hans Zimmer tuh bikin musik dia gak nungguin gambar dia hanya ngobrol dengan sutradara dia ngobrol sama sutradara terus dia bikin tuh kayak dua jam tanpa ngeliat gambar dia bikin aja dua jam editnya ngikutin musik ya gak tau ya bisa juga bisa juga jadi bisa aja kayak gitu dikirim makanya makanya kan ini kan kayak bikin musik anak band lah gitu gak kayak liriknya duluan liriknya duluan apa drumnya duluan apa bassnya duluan nah itu gak jadi memang semua bermain gitu kita bisa kita bisa ngirim duluan nanti editannya editannya ngikutin kita atau kita ngikutin editan jadi fleksibel aja gitu peraturan tergantung orang-orang yang kerjasama dengan kita gitu kan ada juga anak band yang gitarnya maunya nongol jadi dia bikin musik gitarnya duluan gitu ya kan ada juga jadi ada juga ketemu editor yang enggak gue gak mau ngerubah editan gue editannya harus begini gitu jadi di situasinya harus dilihat juga gitu harus kenal dengan yang lainnya gitu timnya oke ini agak loncat sedikit jadi Mulyana Om yang nanya pernah bikin scoring buat iklan gak selain film dan tingkat kesusitannya apa itu kalau di iklan scoring iklan kalau di film kita bisa 50% antara ego dan service gitu ya jadi kita service klien dan 50%nya ego kita bisa masukin idealisnya kalau di iklan 10% doang egonya lo ada yang samsung atau apa itu waktu itu buat dengerin yang iklan yang iklan ya iklan sebentar coba iklan sih sebenarnya ada yang baru-baru sebentar oh iya jadi jawaban buat Mulyana itu udah banyak Ogi iya itu itu sebenarnya banyak sekali bukan banyak kita pernah dulu di Bandung ya seminar pas scoring buat iklan waktu itu juga ya selain filmnya coba iklan apa yang menarik terakhir ya sebentar ini ada Kongguan dulu inget ya oh iya itu udah lama Samsung eh banyak lah oh ini aja deh yang terakhir seru itu Free Fire Free Fire entar nah ini tapi ini yang ada di Youtube ya iya gak apa-apa bisa keren-keren gak tuh barusan belum ya belum gak sebentar harus ganti kalau Youtube share screen juga bisa nanti audionya otomatis oh oke share screen portion of screen oh iya ini dia share ya ya oke udah kelihatan as suaranya ada ada nah iya itu sekilas lah ini itu Free Fire apa itu Free Fire itu apa sih game ya game di handphone ya by the way tadi siapa si aksornya itu lupa gue namanya Joe Taslim itu juga timnya Gareth Evans juga ya kan iya sama The Red dia ada kan ya The Red The Red The Red The Red 1 The Red 1 doang dia The Red 1 ya ya gitu jadi ya kalau iklan sih ya lumayan sih ada lah itu banyak ya contohnya tadi ya salah satu contohnya tadi ya ya Kongguan gue pernah dengar Samsung terus apalagi banyak lah ya merk-merk ya gitu kalau di iklan kita harus lebih bisa melepas ego lah gitu bener-bener ya karena gini karena yang diajak kerjasama lebih banyak lagi ada agensi biasanya gitu ada klien jadi kan kayak kliennya itu Free Fire nanti Free Fire hubungin agensi 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 hubungin PH gitu kan PH baru hubungin komposer jadi ada berapa kepala ya kepalanya banyak sekali gitu jadi yaudahlah gitu disitu kita mesti lebih bisa jaga hubungan aja sih lebih pentingnya mereka kerja karena gini walaupun musik kita gak bagus tapi kita diajak kerjanya mereka nyaman pasti mereka mau sih karena karena itu memang lebih ya apa ya kita karena gini kan ngerjain sesuatu yang kreatif kan mumet ya sebenarnya kan susah gitu kalau misalnya anaknya yang diajak kerjasama gak asik kan makin mumet ya kan jadi tetap sih lebih harus bisa harus punya people skill gitu untuk kerjaan iklan mau terusin dulu atau mau jawab pertanyaan dulu G boleh pertanyaan ini Aries AP untuk DAW selain Protos dan QBES apakah untuk scoring film web series dan sebagainya ada yang bisa legitimate pakai DAW lain seperti misalnya FL Studio atau Ableton ya untuk DAW balik lagi sama ya sih seperti analoginya kayak sebentar nih biar gak ngambil screen bisa gak sih screennya dimatikan sebentar di atasnya biasanya stop screen ya jadi apa namanya DAW itu sebenarnya seperti alat lah gitu kayak tukang kayu ya alat pahatnya gitu mau pilih alat pahatnya terserah sebenarnya yang penting DAW itu bisa memfasilitasi kebutuhan yang lagi mau dikerjain kan gitu jadi sebenarnya gak ada aturannya kenapa saya pilihnya Pro Tools lebih karena gak pusing untuk kerja dengan audio post nantinya jadi kalau kalau saya kirim untuk mixing rata-rata pakainya Pro Tools hampir di seluruh dunia kayak 80-90% mungkin pakainya Pro Tools karena gini saya lebih seneng kalau lebih kerapihan saya kalau ngirim file musik itu pendek-pendek sesuai dengan apa yang saya bikin bukan yang kayak satu film panjang terus banyak kosongnya gitu loh kalau dari DAW lain kan kita berarti harus dikonsolidate kan dari awal padahal perlunya kan cuma sepat-sepat nah itu ada plus minusnya makanya jadi sebenarnya terserah gak ada aturan pasti yang penting yang lebih penting menguasai DAW-nya itu gitu DAW itu jangan apa ya DAW itu jangan jangan seperti apa ya pembatas gitu jadi pada saat bikin komposisi jangan jangan ada rasa masih ngoperasiin DAW gitu kayak itu udah harus bisa menyatu udah harus jadi kayak bagian dari tangan sama kayak main gitar gitu ya kalau main gitar bermusik awal-awal mungkin kan sakit kan jarinya kayak sakit masih aduh nih susah nih gitarnya jarinya sakit terus kayak masih kaku segala macem belum menyatu sama gitarnya gitu kan tapi kan lama-lama latihan kan akhirnya nyatu sama gitar yang difokusin hanya musiknya gitu nah itu juga sama gitu pemilihan DAW pilihlah yang memang bisa memfasilitasi proses kreatifnya gitu kalau memang pakai Ableton bisa ya gak apa-apa gitu gak ada masalah yang penting dikomunikasikan dengan audio postnya nanti misalnya ngirimnya gimana apakah full panjang apa sedikit-sedikit atau gimana gitu jadi gak ada masalah sih sebenarnya selama DAW-nya bisa support gambar ya oke ini dari Aditya Deviranta yang dikerjain Mike Sinoda itu yang The Red Redemption-nya ya sebenarnya OG dulu yang ngerjain kan cuman itu The Red Redemption diganti ya judulnya Redemption kalau misalnya ada kata-kata Redemption-nya itu berarti versinya Mike Sinoda kalau yang versi saya cover-nya cuman The Red oh I see jadi itu bedanya ya ini Fajar Ahadi Mas Ogi pernah gak ketemu direktor yang cukup sulit dibaca kemauannya misalnya setiap review musik yang Ogi bikin belum selesai padahal review yang dia minta sudah Mas Ogi penuhi bagaimana cara Mas Ogi mengatasi ini ya ada ada beberapa setradara yang memang dia gak bisa mengeluarkan apa yang dia pengen gitu tapi kita juga harus bisa reflect ke diri kita sendiri apakah yang dibikin ini udah sesuai dengan yang dia mau sebenarnya bisa aja emang secara bahasa belum kena gitu karena kan ini seperti ilmu tata bahasa kan kayak kita bisa sama-sama ngomong bisa gitu tapi kan bisa artinya bisa bisa ular atau bisa ken gitu kan jadi kayak itu yang harus kita juga bisa ngaca ke diri kita juga gitu apakah memang betul bahasanya bahasanya ini atau interpretasi ini nah itu kan juga kita harus bisa mempelajari gitu yang buat dia rasanya yang dia pengen itu seperti apa nah itu biasanya sih saya ya referencing dengerin lagu lain kasih tunjuk ke dia kayak kayak gini bukan sih yang lo maksud ini rasanya kayak Radiohead gitu atau kayak ini bukan sih kayak John Williams atau kayak Alexander Desplah gitu kayak atau kayak Mozart atau kayak siapa nah itu memang harus rada kadang rada gemes memang kadang rada gemes yang apa sih ini maunya sebenarnya gitu tapi tapi ya itu tantangannya gitu itu bagian dari proses kreatifnya memang seperti itu jadi memang harus jangan menyerah tapi tetap komunikasikan terus dengan sutradaranya gitu kayak sambil kasih denger musik yang lain aja sih nah ini dari Aditya Diveranta saya melihat Mas Ogi selalu pasangan sama Fajar Yuskema kalau nanganin proyek film besar ngerjain proyek berdua gitu tek-tok koordinasinya bagaimana semua musik kerjakan bareng atau bagi tugas untuk adegan albukan terkentu ya untuk tiap film lagi-lagi tidak ada pakemnya sama seperti songwriting di dalam band ada yang penyanyinya bikin musiknya semua dari awal sampai akhir drummernya cuman ngisi dikit jadi tidak ada aturannya saya kalau bercerita berdasarkan pengalaman aja untuk film merantau itu hampir semua musiknya dikerjain bareng di studio saya pada waktu itu jadi duduk bareng berdua bikin musiknya semua berdua gitu terus kalau untuk rate 1 juga kurang lebih sama lah gitu untuk rate 2 waktu itu uniknya sistem kerjanya nah itu menarik ada 3 orang iya nah gimana itu nah si Joe tidak ingin musiknya terasa belang-belang jadinya pada waktu itu si Joe menciptakan sistem dimana kita masing-masing harus pegang cue gitu jadi saling pegang cue yang dipegang orang itu jadi misalnya Joe Joe pegang yang A saya pegang B Fajar pegang C besokannya diputer Joe pegang C saya pegang yang apa tuh A gitu Fajar pegang yang B jadi kayak kayak diputer terus gitu jadi masing-masing harus saling ngisi ya cue-nya jadi DNA 3 komposer ini harus ada di semua judul nah itu yang ada ganti ini style Ogi iya betul gitu nah untuk film untuk film headshot karena durasinya pendek mau gak mau bagi tugas 50% Fajar yang kerjain 50% yang saya kerjain jadinya belang gitu kan jadi itu yang itu memang tidak ada pakemnya gitu sama kayak netcon for us gitu karena waktunya susah 50% 50% gitu kayak bisa ditanganinya mungkin dengan saya pegang temanya si A Fajar pegang temanya B nanti tinggal pengulangan gitu jadi tidak ada aturan pasti sih itu tergantung ngobrolnya aja oke ini dari Aaron Philbert salam kenal saya Aaron Aaron ini murid Arsonika dia jago banget itu sama juga ya itu Aaron jangan lupa perlu asling ya jadi itu saya selalu ngomong dia Kak Oki mau tanya untuk film scoring apa ada revisi dan kalau ada revisi itu banyak dan seringkah apa ini udah teman Sofi yang sudah disepakati di awal terima kasih oke ya memang sering terutama untuk di iklan ya biasanya kalau iklan tuh revisinya dibatesin tapi saya gak pernah takut sama revisi kenapa karena saya tahu cara komunikasi dengan sutradara jadi saya bisa dibilang 95% gak ada revisi gitu karena karena saya tahu cara komunikasinya gitu saya tahu cara komunikasi saya tahu apa yang dia pengen gitu kan jadi sebelum jadi jangan lompat gitu jangan lompat dapet proyek kita langsung nulis stepnya ada banyak sebelum itu sebelum nulis stepnya ada banyak gitu jadi kita harus bener-bener ngobrol dengan sutradara baca skrip tahu arahnya gimana shot-shotnya akan kayak gimana aktornya siapa jadi saya cukup pede ketika bikin musik itu gak akan ada revisi lagi jadi saya gak pernah batis-batisin revisi karena sebanyak-banyaknya revisi paling cuman berapa kali kalau saya ngerjain karena saya selalu persiapkan di awal itu ngobrolnya sangat mendalam gitu ngobrol dengan sutradara sangat mendalam mereka pengen ngapain gitu jadi itu sih sebenarnya komunikasi lah intinya kalau masalah iya kalau masalah revisi saya begitu jadi untuk film Gareth pernah saya nge-revisi total ganti karena saya gak komunikasi sama dia jadi kuncinya sebenarnya disitu ada dua kali lah saya dua kali sama Gareth revisi yang harus ganti total karena saya gak ngobrol sebelumnya jadi waktu itu gue bisa nebak lo ngerasa kan gue udah berapa kali bikin sama Gareth gue tau lah mau dia iya tapi saya salah saya asumsi saya asumsi oh ini paling Gareth maunya gini ternyata enggak ya direvisi lah pasti jadi revisi kan ada ini lah kalau saya ngeliatnya ada dua jenis revisi yang ganti total atau revisi yang hanya detailing jadi kayak cuma ganti posisi posisi barnya dimana atau nambah apa itu kan hanya masalah detailing kalau revisi saya bisa dibilang saya hampir gak pernah sih jarang sekali nah gue mau lanjutin ke ini yang sebenarnya kan judulnya itu kan tadi film layar lebar kalau sekarang kan ini yang Netflix itu nah kenapa atau HBO itu gimana bisa sampai disitu bisa-bisa scoring buat yang TV series gitu ya lagi-lagi pertama ngerjain TV series bebannya berbeda dengan ngerjain film tapi kalau film kan kita harus pusingin durasi 100 menit ya kan kalau series kita harus pusingin durasi 60 x 100 eh 60 x 10 60 menit x 10 episode jadi 600 menit jadi seperti bikin 6 film sebenarnya dengan waktu yang sama gitu 6 bulan juga waktu itu gitu jadi untungnya memang udah pernah kerja bareng dengan Gareth sebelumnya Gareth juga gitu nah itu dia Gangs of London Gangs of London gitu jadi lagi-lagi maksudnya kayak Netflix HBO ataupun Bioskop kan itu sebenarnya saya gak pernah punya ya gitu lah gak pernah punya visi oh film gue nanti mau ditayangin di Netflix gue pengen bikin biar ditayangin itu gak ada karena fokus fokus saya tetap ya kualitas bikin musik bikin karya seni yang kualitasnya bagus saya selalu kesitu gitu walaupun misalnya saya kan sekarang ada partner namanya Andre Harihandoyo gitu ya oh iya Andre teman kita ya teman gue juga masih main guitar blues dia dia gitu nah dia dia tuh kadang dia melengkapi saya lah gitu ketika misalnya ada proyek film yang apa budgetnya kecil kemudian waktu pengerjainnya juga pendek dia yang jadi remnya saya gitu karena saya walaupun ada proyek kecil ngerjainnya tetap serius ngerjainnya tuh gak ada gasnya tuh gak dikurangin lah jadi saya tetap tancep gas gitu mau film seapapun dong itu positifnya dari lu itu ya iya saya selalu berusaha kayak gimana caranya saya bisa kasih yang terbaik karena karena gini kalau film ya kalau film tuh jejaknya gak ilang dalam waktu 20 tahun bener-bener jadi kalau akan dilihat orang terus ya kalau iklan yaudah lah iklan banyak yang lewat gitu aja tapi kalau film tuh film tuh jejaknya 20-30 tahun masih ada terus jadi saya kalau bikin film selalu gak peduli gak peduli saya all out gitu sampai ya Andre yang harus bro ini kita waktunya udah gak ada bro gitu lo masih BMA aja bro ini kita udah gak ada waktunya gitu budgetnya kecil banget deh tapi kayak saya gak pernah peduliin itu gitu jadi buat saya mindset ngerjain film Netflix ataupun film sama aja film iya film apapun stasiun yang yang ece itu gak ada bedanya gitu saya tetap pejar dengan penuh hati makanya ya gitu makanya orang-orang bisa ngeliat saya oh emang nih orang kalau ngerjain sesuatu serius gitu seperti Timo pun juga ngomong gitu kayak ya gue tau lah lu tuh orang yang paling rese gitu loh rese-nya dalam arti positif ya gitu rese-nya tuh yang kayak maunya detail banget gitu karena ya itu ya karena seneng ya balik lagi ke apinya ada sehingga hal-hal kayak gitu buat saya saya seneng karena saya memang saya lebih menikmati proses ketimbang nonton hasilnya sebenarnya gitu jadi ketika saya udah selesai ngerjain sebuah proyek biasanya saya tutup buku saya gak terlalu pusingin lagi karena justru yang saya nikmatin itu prosesnya gitu proses ngobrol proses berteman dengan sutradara proses mencari inspirasi proses reference cari reference proses bikin proses mixing gitu itu yang saya nikmati dari hari ke hari setelah itu udah jadi yaudah saya bisa pindah ke film lain gitu karena karena itu dia setiap film pasti kertas kosong gitu walaupun saya udah pernah ngerjain segini banyak film kalau ada film berikutnya saya start dari nol lagi saya start dari nol lagi saya udah gak bisa pake yang jurus-jurus yang kemarin lagi nah satu lagi kan kalau tv series tuh misalnya tadi lo bilang ada berapa 60 menit ya kali 10 itu kan berarti sebenarnya kan ada tantangan yang berbeda sama film yang emang satu film yaitu gimana caranya tetap musik kita tetap menarik tapi juga gak monoton kan 10 kali 10 kali tayang kalau kita bikin yang berbeda-beda setiap itu juga gak ada benang merahnya tapi kalau kita bikin yang sama juga jadi gitu nah itu gimana nah ini salah satu ilmu yang memang saya dapetin dari analisa musik klasik jadi analisa Bach analisa Mozart analisa Beethoven saya mencoba menjadi mereka gimana cara mereka mengembangkan tema simple seperti Beethoven Symphony No. 5 Symphony No. 5 intinya kan hanya hanya itu intinya tapi dia bisa ngembangin sampai ke besar sekali jadi sama lah approachnya approachnya seperti itu kita punya tema yang punya tema yang simple tapi gimana cara kita ngembangin perbedaannya hanya kalau di film mungkin temanya hanya 3 atau 4 di TV series temanya bisa 10 gitu kayak lumayan banyak gitu tapi karena saya sudah ya itu dia latihan dari zaman kuliah gimana cara ngembangin melodi akhirnya ya bisa juga gitu mengerjakan segitu panjang karena saya udah terlatih gimana ngembangin karya yang hanya dari satu bar misalnya nah itu juga butuh latihan gitu itu bukan sesuatu yang magically happen gitu kayak tiba-tiba mau kesihatan bisa gitu enggak juga jadi memang coba latihan dari Melody Simple gimana ngembangin ke satu karya 3 menit atau 4 menit atau 5 menit gitu mulai dari seperti itu sih sebenarnya nah satu lagi nih yang di TV series itu kan kadang-kadang ada karakter baru di misalnya episode ke 3 yang sebelumnya enggak ada tapi ada karakter yang dari pertama sampai 10 ada terus itu apakah ada musik khusus untuk per karakter karakter developmentnya atau karakter itu ya jadi pendekatan film scoring itu memang berbagai macam salah satunya memang ke karakter salah satunya musik nempel dengan identitas karakter tapi kita lihat lagi kalau memang ternyata dalam TV series itu karakternya banyak kita harus cari benang merah dari jalan lain nih kalau cara lu gimana kalau kemarin di Gangs of London karakternya banyak gue mengkelompokkan ke family jadi ada satu tema untuk family di dalam family itu karakternya itu di dalam di dalam family itu ada berapa orang lah gitu nah itu kayak ada tema family yang ngembanginnya nanti cabangnya mungkin bisa tergantung karakternya karakter siapa yang lagi main temanya benang merahnya ada family tapi bentuk pengembangannya ke karakter itu jadi dicari runut terkecilnya dulu gitu ada waktu itu nah jadi ada family terus ada tema untuk traveler jadi kayak semacam gypsinya gitu yang orang-orang tinggal di apa sih mobil gitu terus ada juga tema untuk karakter jagoannya lone ranger gitu jadi dilihat dulu kita kira-kira bisa ngambil benang merah dengan terkecilnya itu dimana kemudian baru nanti di pencar gitu salah satunya juga kita bisa pendekatannya ke mood gitu misalnya ada mood innocence oh iya benar ada mood innocence bisa berlaku untuk karakter yang ini dan ini dan ini gak harus berhubungan tapi ide yang pengen ditampilkan kan innocence gitu jadi itu pendekatannya itu dia gak hanya ke karakter tapi bisa ke mood atau ke ide atau ke misalnya lokasi lokasi juga bisa ya lokasi juga bisa betul lokasi juga bisa ataupun kayak situasi misalnya situasi yang lagi mengancam oke berarti semua situasi mengancam kurang lebih pasannya kayak gini gitu jadi benang merahnya memang gak hanya tempel karakter sih bisa macem-macem ya oke oke pernah ini gak bikin time songnya dari film jadi misalnya ya apa series TV itu yang bikin time songnya siapa yang misalnya yang pas pertama mulai itu kan itu siapa Gangs of London kebetulan gak ada tim songnya oh langsung ini jadi memang dia gak ada tim songnya kalau tim song banget sih saya saya kayaknya belum pernah bikin deh saya bikinnya memang tema untuk satu film kayak Wiro Sableng itu ada temanya sendiri tapi gak gak bikin TV series yang lain juga gak gak ada misalnya kan biasanya kita nonton ada sedikit dulu openingnya kan opening kan itu gak gak ada ya kalau yang unifying kayak opening itu gak ada jadi memang lebih ke scoring sama paling end credits nya aja yang sama oh iya nah kita lanjut lagi ya ada pertanyaan lagi Kang Dikmin Mas Ogi pernah garap scoring di luar studio gak misal alam terbuka dan gak pernah dan pernah mesti dapetin sound dari recording langsung sendiri tidak memakai VSTI oke pertanyaan pancingan yang bagus bagus itu yang dilakukan Ogi udah siap file-nya udah siap oke nah untuk film Apostle 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 yang di Netflix jadi gini jadi saya itu memang sebagai komposer tidak lepas dari VSTI jadi sekarang VSTI itu dibawa pakai harddisk 2,5 inci juga jadi 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 kayak gak mungkin gak mungkin gak ada akses ke VSTI lah gitu tapi pada waktu ngerjain Apostle memang saya ngerjainnya di kampung waktu itu jadi saya waktu itu ke Wales ke kotanya itu apa sih namanya kok saya jadi lupa ke Swansea itu desa itu desa itu kampung itu kampungnya Garrett ya itu kampungnya Garrett itu saya ngerjain kayak di rumah terpencil gitu 5 menit dari pantai VST yang dibawa secukupnya terus lagi-lagi gaji pertama saya langsung beli Mac Pro yang tong sampah dari tapi second tapi second second oke second eBay ya kan sampai saya naik kereta ke mana lah ke London pinggiran lah ke London pinggiran ngambil itu Mac Pro gitu nah tapi memang pada saat itu saya butuh instrumen rekaman sendiri sebetulnya apa tiap film kan approachnya memang beda-beda lagi-lagi instrumen adalah bagian dari musik gitu kan instrumen timbre tekstur adalah bagian dari kita membahasakan sesuatu di dalam musik gitu ya nah kebetulan untuk film Apostle ini dia film horror gore yang cult gitu cult horror yang lumayan mengerikan sehingga saya pada itu mikir wah ini saya bisa pakai instrumen sebagai efek nih gitu jadi kayak violin gitar ataupun cello saya bisa sebagai instrumen yang nada gitu tapi saya bikin sebagai efek dan karena ini filmnya horror yaudah saya waktu itu cuek aja saya minta ke orang produksi kayak sewain saya biola dong gitu saya gak bisa main biola sebetulnya kan tapi saya tahu biola bisa menghasilkan bunyi seperti apa bisa menghasilkan bisa bercerita seperti apa lewat biola gitu yaudah akhirnya biola itu dateng saya bawa mic sendiri udah saya rekam saya main-main sendiri tuh biola gitu nah ini contohnya nih contohnya nih saya harus cari-cari dulu tapi ya soalnya agak lupa jadi kayaknya lo kisahnya gak bisa main sebenernya jadi kayak cuman coba-cobain aja gitu terus kayak di tremolo gitu kan ada efek-efek lagi jadi dasar gitar gue pengharga fales ya fales lagi fales tapi maksudnya kalau nontonnya pas lagi lihat gambarnya itu sih sangat-sangat-sangat mengerikan tapi sebenarnya fales sebenarnya gak bisa main ada lagi itu juga tuh dipetik tong teng-teng gitu kan jadi ya karena memang itu mendukung lah jadi ya itu dia kita harus terbuka terhadap kemungkinan-kemungkinan itu jadi memang kita harus pelajarin berbagai macam instrumen makanya ada fase ada fase proses namanya pre-writing dimana kita research dulu gitu misalnya kita memang belum menguasai materi kayak saya waktu itu pernah bikin scoring untuk jendrenya dibutuhkannya hip-hop saya gak langsung bikin musik saya pelajarin dulu intinya hip-hop apa mereka gimana cara kerjanya hit and run iya gitu jadi kayak bagaimana cara mereka aransemen gitu jadi ada proses pre-writing kita gak mungkin bisa menguasai jendren semua jendren sekarang gitu jadi enaknya memang ngobrol dari awal-awal jadi kita bisa langsung duluan tuh research jendren apa yang kita perluin lah salah satunya ya instrumen gitu instrumennya bisa ngapain aja dan lain sebagainya nah ini gue mau nanya kan sebelum apostel ini ya itu killers tuh dulu pernah bikin kan yang Jepang itu ya itu kan gore juga ya gore jadi kalau gue perhatiin nah itu yang mau gue tanya itu ya banyak film yang OG scoring yang memang mengerikan dalam tanda kutik perakhir nah itu apakah memang sebagai komposter tuh kita memang harus bisa scoring film begitu atau gimana itu nah jadi memang lagi-lagi ini faktor keberuntungan gitu ya jadi saya itu dari TK apa ya saya dari TK pas belum TK lah sekecil bapak saya tuh kasih tontonnya tuh kayak eksorsis gitu loh jadi jadi memang memang dari kecil yang gak tau kenapa dikasih tontonnya Omen juga nonton ya Omen Omen belum waktu kecil enggak karena kurang populer kayaknya jadi dikasih tontonnya eksorsis terus Halloween poltergeist terus poltergeist terus Friday the 13th terus Nightmare at Elm Street gitu jadi kayak dari kecil tuh emang taunya film horror oh pantas itu ya kebetulan gitu jadi memang kebetulan itu alhasil sampai sekarang pun juga salah satu genre favorit saya horror jadi ya itu kebetulan lah semua semua sebab kebetulan kayak Gangs of London kan gue nonton wah gila ini agak walaupun bukan film horror tapi wah horror juga iya gitu iya memang itu tipe yang gak gak kuat sebenarnya nonton gitu kan nonton aja gak kuat aduh gue sampai aduh gak wali ya apostol apostol lebih mengerikan lagi aduh apostol lebih lebih psikopat lagi berarti emang karena dari kecil itu ya lu udah emang biasa iya sudah jadi jadi ya makanya semua serba serba kebetulan aja tiba-tiba dapetnya ya iya sutradaranya dapetnya itu jadi emang 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 ya emang udah jalan nih oke 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 seru VST favorit ini ada ya VST favorit dari Billy Sibolon buat story VST favorit again jangan dijadikan ini sebuah standar yang harus ada jangan di jiplak cuman iya maksudnya gini pakai boleh tapi harus tahu alesannya gitu loh iya jadi jangan cuman asal pakai tapi harus tahu kenapa pakainya ini dan yang pakai gini itu kan yang dipakai handzimmer itu alasan yang salah itu sebenarnya gak apa-apa gitu mau pakai yang dipakai handzimmer mau dipakai yang dipakai tapi tahu alesannya tahu kenapa pakai ini tahu dia bisa menceritakan apa dan lain sebagainya gitu nah jadi kalau untuk saya itu saya senang dari speedfire audio itu karena saya senang sesuatu yang sedikit raw sedikit mentah gitu bukan sesuatu yang kayak dipoles mengkilap bukan sesuatu yang mengkilap yang smiley face curve gitu EQ nya terus intonasinya juga intonasinya juga perfect itu saya kurang suka nah speedfire punya titik balance buat saya timbre nya warm nya terus intonasinya buat saya itu saya punya titik balance jadi saya senang pakai itu dan kebetulan film yang saya kerjain cocok pakai itu tapi kalau tiba-tiba iya kalau tiba-tiba saya disuruh kerjain film apa ya misalnya film Little Mermaid gitu kan atau kayak film Mulan belum tentu pakai itu jangan dihafalin ya speedfire nya jangan dihafalin iya jadi intinya bukan di iya intinya bukan di itu di brand nya atau di jenisnya tapi intinya tahu instrumen itu bisa menghasilkan sound seperti apa feel seperti apa bahasa seperti apa tekstur seperti apa dan itu cocok atau enggak dengan film yang mau digambarkan gitu nah kebanyakan kan memang seringnya pertanyaan-pertanyaan seperti itu gitu yang EQ nya kayak gimana settingannya gitu atau kompresor nya kayak apa jadi sebenarnya itu enggak ada sesuatu pakem gitu karena EQ dan kompresor dan sample library tools itu hanya tools gitu itu hanya alat itu hanya alat untuk menyampaikan pesan gitu jadi seperti speedfire audio saya sering pake terus native instrument juga kayak action strikes terus damage gitu kan terus ada ya lo gorsi jadi iya gitu edio gitu karena itu karena kebetulan memang edio juga ya edio juga terus ada output sekarang ada instrumen brand baru namanya output itu juga asik gitu jadi harus tahu alesannya kenapa pengen pake itu sebenernya dan itu yang yang saya pahami ketika saya kuliah memang diajarin sama Pak Johannes Nugroho nah sekarang kuliahnya sama Ogi ini kuliah S1 di itu ya di apa rangkum dalam iya tapi wah Pak Johannes mah ilmunya udah kelangit itu di Youtube di Youtube pun saya kalau nonton juga masih kayak nganga banget ya hebat banget itu itu bener-bener pahlawan saya lah gitu Johannes Nugroho itu bener-bener pahlawan saya kalau gak ada dia saya gak mungkin sampai ada disini gitu oke ini dari Hidayat Tomu bocoron dong mas karena lagi gara-gara proyek apa terus situasi covid ngaruhnya gede gak oke ada beberapa proyek yang memang lagi dikerjain itu proyeknya Kimo sama sama proyeknya Timo tapi secara judul mungkin belum bisa dijelasin tapi setradarnya memang setradara lama lah gitu setradara lama ya itu lagi maksudnya ketemunya itu itu lagi lah kita udah ketemuan tadi sore ya udah ngobrol ya gue udah tau loh jadi kalau secara proyek memang ketemunya sama itu-itu aja gitu karena memang pertemanannya cukup cukup dekat tapi itu pun juga tidak menutup kemungkinan dia ke orang lain jadi memang memang lagi-lagi balik ke proyeknya lah gitu kalau memang serasa proyeknya serasa proyeknya kayaknya gue gak bisa handle itu ada memang proyek yang saya lepas gitu jadi kayak ini kayaknya gue gak bisa deh kayaknya gue gak kena nih jadi ada waktu itu sutradara Yandy Lorenz dia yang bikin keluarga Cemara ada proyek lah masuk gitu kan bikin iklan terus saya arahin anak-anak untuk bikin musik tuh staff komposer gitu kan jadi udah ngobrol udah lain sebagainya terus oh saya udah kebayang lah pengen kayak gimana tapi itu semua cue-nya tuh direvisi dari satu iklan sepanjang 15 menit itu semuanya direvisi dan semua notes-nya semua notes-nya tulisannya terlalu edgy jadi terlalu on the edge gitu terlalu tajam terlalu terlalu apa ya edgy lah gitu ya edgy terlalu edgy udah pada saat itu saya langsung oke berarti gue gak cocok sama dia gitu gue gak cocok sama karakter dia padahal udah merasa itu gak edgy juga ya iya gitu karena memang beda bahasa jadi udah langsung pada waktu itu saya serahin ke partner saya Andre kayak udah deh lo yang pegang deh kayaknya ini gak kena nih gue sama dia gitu kalau sama gue gak akan kelar-kelar jadi lo lah yang menjadi nakodanya gitu nah itu yang kita harus bisa tetap melihat objektif gitu film ini kira-kira cocok gak dengan isi hati kita dengan dengan jati diri kita gitu kalau misalnya saya tiba-tiba disuruh bikin film yang memang saya pada waktu itu gak siap gitu kan secara secara jati diri itu mungkin ya memang saya harus bisa lepas karena 50% tadi kan idealis pribadi iya karena kalau di film memang itu ada idealisme rasanya tetap kental banget kalau di film beberapa proyek ya harus ada yang saya lepas karena memang saya gak cocok sama sutradaranya tapi dia cocok sama partner saya nah itu dikerjakan di situasi lagi corona pada waktu itu jadi baru bulan April ya syutingnya dengan ala kadarnya Nirina pakai laptop kemudian si Ringo Agus juga pakai laptop jadi sekarang sih industri tidak menyerah gitu kelihatannya kelihatannya sih tidak menyerah tetap produktif gitu dalam situasi apapun karena itu tadi sih sebenarnya kalau buat saya sih apinya besar jadi walaupun tantangan kayak apa kita bikin aja deh bisa kok bisa karena yang menjadi pembatas itu ya diri kita sendiri sebenarnya dari kita sendiri sebenarnya kita dalam situasi apapun kita bisa bikin kok kayak Chopin ya Chopin pianis romantik itu lagi peran itu situasinya lagi peran itu lagi ada bom gitu kan bikin musik tapi dia tetap bikin musik jadi itu itu justru malahan apa ya malah trigger kali ya iya trigger gitu itu menjadi trigger dan itu itu menjadi perjalanan sebenarnya itu musik tuh kayak seperti sebuah perjalanan hidup kita gitu kayak orang nulis buku di penjara kayak Ahok di penjara nulis gitu kan jadi pasti penjara malah lebih bagus nulisnya ya iya gitu jadi jangan jangan dijadikan alasan saya seneng banget sama teman-teman saya yang di industri film tidak ada yang menyerah semuanya tetap shooting dengan respect dengan protokol gitu ya menghargai tetap menghargai protokol tapi mereka tetap berkreasi berkreasi karena itu yang bikin kita tetap semangat gitu jangan jangan kalah gitu harus tetap tetap semangat yang keren dari Muhammad Hafid di film Wiro Sableng saya dengar ada tune dari Tempsong Wiro Sableng versi Sinatron dulu entah sama persis atau ngambil feel yang sama apa itu ada proses lisensi copyright dulu sama composer Tempsong Wiro Sableng yang lama oke jadi kalau untuk proses lisensi dan copyright musiknya itu memang sudah dimiliki penuh yang saya tahu ya saya mungkin bisa salah kali karena saya gak saya gak ngurusin copyright bukan bagian OG juga iya bukan bagian saya legal dari filmnya legal dari filmnya produsernya tapi setahu saya sih memang rights-nya sudah dimiliki oleh PH-nya terus kenapa musik itu dipakai lagi karena ternyata ketika produsernya buat survei apa yang paling memorable dari film Wiro Sableng serial zaman dulu itu ternyata yang nomor satu adalah Timsongnya jadi jadi memang jadi memang apa yang jadi kalau ditanya ketika gue bilang Wiro Sableng bukan dua satu dua aja ya iya yang terlintas di benak lo apa gitu yang terlintas adalah Wiro Wiro Sableng gitu yang terlintas adalah itu sehingga itu kita jaga sampai ke filmnya jadi pada saat produsernya approach saya dia bilang musik ini harus bisa dikembangkan sampai ke dalam satu film dan itu di dalam satu film banyak sekali ritem-ritem itu terus musik yang dari zaman dulu juga saya slip-slipin karena memang berusaha menghargai feel Wiro yang zaman dulu itu jadi memang buat fans-fans juga kan ya buat fans-fans juga gitu nah ini sesuatu yang saya bisa bahas sedikit tentang gimana cara saya mengembangkan ritem itu tadi silahkan wah keren nih asik jadi kan memang intinya yang dicari adalah ritem tadi kan Wiro Wiro Sableng gitu kan share screen bisa kan gak perlu karena ini hanya aneh-aneh sound oh ini waf ya ini hanya waf saya harus cari dulu nih karena musiknya agak banyak kita setiap menunggu bisa pas langsung gila ini musiknya jadi sebelum saya mulai saya ceritain dulu ini scenenya dimana tiba-tiba seperti masuk ke dunia lain jadi yang tadinya Wiro Sableng itu kondisinya kayak di hutan gitu kan terus kayak di kerajaan ini tiba-tiba dia kayak masuk ke dunia lain gitu jadi instrumentasi yang saya pilih itu gitar lagi-lagi gitar karena ini masuk ke dunia lain kalau yang selain gitar elektrik terutama nah kalau yang selain scene ini tuh saya banyakan orkest gitu orkestnya lebih kuat terus saya disini baru ada gitar disini karena emang ini secara scene tuh jomplang gitu kayak tiba-tiba ada di mana nih kita gak jelas gitu nah saya pake ide yang sama pake gitar gitu bisa dinengar disini dan ini uniknya ini saya lagi eksperimen gitar delapan senar karena memang saya gitaris gitu kan jadi saya mencoba ya itu kan 50% idealis jadi boleh kan masukin selama secara film masih bisa dipertanggung jawabkan gitu ya jadi ini musiknya kita denger sorry sebentar kayaknya aku tahu kelas selamat menikmati oke itu kan musiknya ya nah itu itu kurang lebih tema yang memang untuk baru untuk scene yang ini tapi gimana cara saya nyelipin wiro wiro sableng itu tadi ya scene tuh itu ya oke di perkusinya cek 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 wiro wiro sableng gitu jadi itu salah satu cara ya itu salah satu cara jadi kita gak harus kayak wiro wiro sableng gak harus kayak gitu tapi kita bisa gimana cara kita modify temanya sehingga jadi kayak gitu nah ini salah satu caranya nah itu salah satu caranya kemudian ada lagi nah itu ya terus ada satu lagi itu di nah saya gak lupa nah ini dia nih rhythm lagi-lagi bermain dengan rhythm vira sablengnya gitu ya kan jadi bisa versi rock lebih modern ya lebih modern gitu dan kebetulan memang saya seneng pada waktu itu lagi jaman-jamannya lagi jaman-jamannya saya dengerin mesyugah band yang gent gitu loh jadi memang lagi jaman-jamannya saya dengerin gent gitu kan jadi yaudah kita coba pake signature yang aneh-aneh lah gitu terus experiment corn gak ya corn gak pake yang kayak gitu-gitu sih lebih mesyugah jadi kita coba pake polygrouping gitu nah itu karena itu dia polyrhythm kalau polyrhythm saya lebih seringnya polygroup jadi kayak misalnya ada satu contoh lagi sebentar ada satu contoh lagi kalau polyrhythm kan lebih kayak diketukan 4 per 4 tapi ada tripletnya gitu kan jadi rhythmnya ada 2 kalau saya lebih ke polygrouping jadi diketukan 4 per 4 ada ketukan 1 per 16 yang grupnya 3 gitu jadi dia tetep in time tapi groupingnya yang beda saya bisa kasih contoh sebentar ya dan itu yang saya yang menjadi akhirnya menjadi identitas saya polygrouping polygrouping itu bukan polyrhythm itu ya iya jadi saya dari film merantau saya udah lakukan itu sampai jadi hampir semua film saya pasti ada interlocking rhythmsnya gitu saya cari rahasianya iya ada satu lagi ya saya bisa kasih contoh aduh dimana soalnya ini gak ada judulnya cuman dari real doang saya harus cari nah ini dia nah ini scene dimana Wiro Sableng lagi latihan dengan Sinto jadi secara mood dia lebih bermain-main rasanya karena lagi latihan di hutan nah saya pakai perkusi-perkusi yang feelnya lebih ringan yang apa namanya ritme lebih seperti bermain lah gitu seperti orang bermain tepuk tangan kemudian disini ada semacam sedikit polygroupingnya lah gitu nah ini kita bisa dengar yang selain ini nanti oh belum ini ya jadi puteran gitarnya itu kayak gak sama dengan puteran yang lain tapi memang hanya barnya lebih pendek kalau disini tetap 4x4 tetap 4x4 tapi kayak gitarnya di 3 gitu kan 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 jadi misalnya apa tadi misalnya apa bukan polygroup tadi yang sebelumnya interlocking apa tadi interlocking rhythm ya kayak semacam gitu jadi memang itu yang akhirnya menjadi ciri khas saya di pengerjaan film yaitu banyak yang saya bikinnya kayak gitu saya lagi gak inget ada mana lagi gue inget tuh yang merantau kan pas adegan berantem si Iko sama MatDoc ya gak salah ya ya agak merantau kan ada MatDoc kan MatDoc Iko yang lagi dimana di dapur itu oh iya kalau disitu sih gak oh iya disitu ada juga ada kan disitu ada juga oh iya pas denger itu wah ini mah kayak waktu Iko Wai sama MatDoc ya coba sebentar ya bisa didengar nih rate dua itu hadisnya udah berapa terat enggak kalau ini dari oh udah dari Spotify Spotify kiranya hadis dari Spotify coba ada bunyinya gak nih ada ya sebentar bukan bagian situ so i i i i i i i Oke, nah ini bagian sini ya. Jadi kan ini kan sebenarnya, kalau kita mau hitung kan ini tiga kan? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu kan? Tapi strings-nya puterannya tujuh gitu. Ini kita bisa dengar. Ya, itu yang barusan gitu. Jadi permainan-permainan kayak gitu yang saya senang sih. Iya, buat saya cukup interesting. Karena saya juga dengerin Dream Cutter, jadi senang yang kayak gitu-gitu. Dari WIW IGV, wah ini idola saya itu, Malang, timbalis dari Malang. WIW IGV. Om pernah nggak ngertian scoring sekaligus sound effect dan ambience-nya? Sebenarnya udah tadi jawab ya, tapi nggak apa-apa jawab lagi. Oke. Iya, jadi saya mulai film Raid 1 memang sudah ditawarkan oleh Gareth Evans untuk ikut pegang sound design-nya juga. Gitu. Dan akhirnya saya bisa mendapat sesuatu yang cukup, apa ya, interesting. Karena, ya itu dia. Di proses perjalanan saya ini, saya sadar bahwa akhirnya musik dan sound itu sesuatu yang tidak bisa dipisah gitu. Musik dengan gambar aja sesuatu yang nggak bisa dipisah. Musik sama aktor, sama dialog, sama set, sama lighting aja sesuatu yang nggak bisa dipisah. Apalagi sama sound design. Sound design yang sama-sama bunyi, ya. Yang sama-sama bunyi yang menempati tempat yang sama. Jadi, itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Akhirnya, pada saat Raid 1, saya memang lebih prefer kerja film sambil mendesain sound-nya juga. Jadi, mulai dari film Killers, kemudian Raid 1, Raid 2, Headshot, Apostle, gitu. Itu saya pegang musik dan sound-nya juga. Tapi bayarnya double, kan? Atau dua? Iya, itu kan karena dua departemen yang berbeda. Kalau di Indonesia itu jadi satu. Paketin aja deh, biar nggak pusing. Paketin dia, kan? Bahasanya paketin. Paketin bahasanya. Maksudnya murah, ya. Oke, ya. Ini Laurence Steven. Nah, ini juga. Ini Raja Sinetron nih. Sekarang itu udah 500 kali. Kak, mau tanya dong. Jadi, selama ini selalu pakai VST, ya. Terus, pas deliver ke... Ini penting nih, pertanyaan nih. Pas deliver ke HBO atau Netflix, apa ada technical datanya yang mereka requirement-nya, ya. Misalnya apa, dia minimal loudness minta itu, ya. Oke. Untuk permasalahan selama ini pakai VST, iya, memang betul pakai VST. Tapi lagi-lagi, jangan hanya ngelihat itu sebatas... VST tuh sebenarnya hanya alat, gitu ya. Balik lagi, VST tuh hanya alat. Ketika memang filmnya dibutuhkan recording, saya recording. Untuk film Gangs of London. Iya, seperti Apostle, untuk solo-solonya saya rekaman sendiri. Tapi untuk string group-nya saya juga rekaman, orang-orang Indonesia, gitu. Jadi pada saat ngerjain film Apostle, Gareth senang bisa bekerja sama dengan tim-tim yang di Indonesia. Akhirnya pada waktu itu juga tetap rekaman musisi-musisi dari Jogja, gitu. Yang datang ke Jakarta, kemudian kita di Art Sound, kita rekaman di sana. Art Sound, ya. Art Sound, ya. Apa 12 orang, gitu. Kita rekaman. Tapi lagi-lagi, kita harus bisa objektif ngelihat filmnya. Dan waktunya dan budgetnya juga pastinya, gitu. Gak semua film punya budget untuk rekaman orkest. Tapi gimana cara kita sebaik mungkin menghandle film itu secara objektif bisa yang kualitas paling baik, gitu. Jadi kalau ngomongin VST, iya, sampai sekarang memang saya komposer yang embrace, gitu. Saya memeluk lah. Saya senang dengan VST. Karena sekarang VST canggih banget. Punya pemain dan punya budget, punya studio, belum tentu bisa dapat hasil sebagus yang dari VST, gitu. Jadi udah gak main-main lah, gitu, VST zaman sekarang kualitasnya. Karena saya paling berasa itu sebenarnya di piano, gitu. Piano tuh susah sekali untuk direkam, gitu. Jadi saya pakai berbagai macam lah VST piano tergantung kebutuhannya, gitu. Mulai dari native instrument, ataupun kadang saya juga beli piano yang indie, yang ada perusahaan-perusahaan indie gitu yang harganya cuma 30. Tapi saya senang banget. Tapi saya suka, gitu. Karena saya tahu, gitu, warna yang saya cari, color yang saya cari, feel-nya timbre yang saya cari. Kok bisa pakai yang ada? Oh, ada yang masuk tadi. Ya, oke. Jadi, gak ada masalah sih sebenarnya mau pakai VST mau pakai apa, yang penting secara bahasa sampai aja, gitu. Nah, terus technical data. Oke, technical data tuh di setiap beda-beda. Nah, Netflix punya rinciannya sendiri, HBO punya rinciannya sendiri, Sky punya rinciannya sendiri. Kayak kemarin aja pengalaman Gengs of London, delivery-nya harus dua. Karena untuk Sky dan untuk HBO, mereka punya technical data yang... Harus dua... TV beda, ya? Iya. Mereka punya technical data yang berbeda, gitu. Jadi delivery-nya memang... Kenapa? Ingat gak, G? Berapa itu angkanya? Kalau... Kalau gak salah, Sky tuh loudness-nya minus 24. Integrated all program. Kalau... Kalau... Iya. Kalau si... Kalau si HBO kayaknya 23 atau 24 dengan... Setiap itu ada lah. Lo sebelum deliver, lo cek dulu itu, ya? Cek dulu. Sebelum kerja, cek dulu. Biasanya memang sebelum mulai project, kalau memang udah ada info deliverables-nya. Istilahnya tuh deliverables. Gitu. Jadi yang harus dipersiapkan... Deliverables. 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 Oh. Oh, deliverables, ya. Jadi yang harus disiapkan tidak hanya loudness, tapi seperti kalau kita misalnya mixing di 5.1, harus ada stems-nya pisahan, terus harus ada stereonya juga, terus nanti stereonya... Seperti apa cara bikin stereo dari 5.1, gitu. Jadi technical speknya itu... Nggak ada yang standar. Tiap TV punya. Mereka punya sendiri masing-masing. Tapi itu bisa diakses publik, ya? Maksudnya misalnya kalau Spotify kan, atau apa, udah ada di... frekuensi ask question kan, bahwa delivery-nya berapa. Kalau kayak Netflix itu mereka taruh di website, atau memang itu dokumen rahasia, atau gimana? Kalau Netflix ditaruh di publik, kalau Netflix setahu saya terakhir itu, dia minus 27, tapi dialognya doang. Jadi mereka hanya nilai dari dialognya minus 27. Sepanjang program harus minus 27. Kalau sudah 27, musiknya berarti lebih rendah lagi. Ngikutin ke situ. Iya. Jadi memang beda-beda. Kalau untuk yang Sky sama HBO, kayaknya sih rahasia sih. Oh iya. Oke, oke. Jadi sebenarnya sih, kalau itu emang kita harus dapat job dulu, baru nanti ketahuan. Iya. Harus tahu, harus nanya abis itu deliverables gimana. Kalau di sini, streaming service di sini malah nggak ada loudness. Mereka cuma minta stems aja. Ya, oke. Oke, oke. Nah, ini Muhammad Hafidz. Yang paling surprising buat saya, musik pas di warung, yang Mas Kan Kan, pemeran Wiro Sablung yang lama, jadi cameo. Ada nggak itu musik? Ada, ada. Ada. Itu juga memang lucu sih. Banyak musiknya. Iya. Film ini banyak musiknya. Nah iya, ini juga lewat perkusi juga gitu. Untuk Wiro-Wiro Sablung ya gitu kan. Ini kan dari kayak. ja juga bisa menarp life bisa. Tapi ya kan. 겁 manners mah instruments. Niin, bisa terus dia beri. Ya harus이� IT. Bagaimana mode maneira hatimwa באänner waktu. Jadi ya jarik yang hanya tahu pati lah. Saiba kaya nggak sakit. Baikなんだ. Aneh ya, sebentar Gak lupa Sampai ini ya Sampai jumpa Udah gak inget Oh ini dia Iya ini Iya Memang diselipin disitu Itu ide dari produsernya Karena kan memang si ken-kennya juga cameo kan Iya cameo Ini kayak pertanyaan terakhir nih Aditya Itu rantai Ngatur time signature Interlocking Tadi gimana ya di DAW Iya Di DAW-nya sih tetap 4 per 4 Tetap normal Di DAW-nya terlihat Cuman group note-nya yang kita maksud Iya Group note-nya Iya Group note-nya Tapi kalau Hitungan besarnya sih tetap 4 per 4 Itu berarti ininya Apa Bukan grid-nya Ya grid juga bisa ya Iya grid-nya Subdivision 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 Kayaknya udah Kita juga udah lumayan Tapi gue mau tanya nih Ini kan udah lewat ya Maksudnya Lu boleh jawab Boleh gak jawab gitu Kan yang tadi Merantau 40 juta The rate 1 berapa The rate 2 Jadi Iya itu Lagi-lagi Jangan dijadikan standar Iya Karena memang Kasus ya Ini Masing-masing orang Punya Grid-nya sendiri Sekarang pun juga banyak Composer yang Ada yang Ada yang Ya beragam lah Gak ada standar Tapi Ya untungnya buat saya Kenaikannya lumayan lah Berapa? Kalau rate 1 Rate 2 sih Udah gak inget Tapi minimal 2 kali sih 2 kali ya Hampir 100 lah ya 100 juta ya Jadi Tapi itu juga Gak menutup kemungkinan Tiba-tiba Ada project yang dibawah lagi Jadi Itu semua gak ada Gak ada Benar Jadi bukan patokan gitu ya Bukan jadi patokan Iya Maksudnya jangan Maksudnya jangan gini Jangan Jangan ketika Karena kan ada ya Orang yang Udah Misalnya kayak Saya gitu Pada waktu itu misalnya Wah saya udah ke Hollywood Saya udah ke Skywalker Saya udah Misalnya saya udah dapet Pekerjaan yang dibayarnya sekian lah Saya lupa lah Anggep 1 M lah gitu kan Semua 1 M gitu ya Nah jangan Abis itu jangan kemudian Ketika ada kesempatan berikutnya Kayak Ah gak ah Gue kan udah segini gitu Jangan Jangan kayak gitu sih Iya saya gak pernah kayak gitu Karena setelah Raid 2 Itu Saya banyak sekali Film-film yang Ya Yang sangat di bawah lah Film kelas C gitu Kondisi lah ya Situasi dan kondisi Iya Jadi jangan Jangan ngerasa udah pernah ngerjain yang gede Terus habis itu Soalnya kan gini Kita enaknya Kita enaknya kan kita bisa Sebagai Apa Sudonim Kita bisa taruh nama yang bukan nama kita gitu Oh iya Sama aktor gitu Mungkin kalo aktor kan kayak Dia harus menjaga citranya dia kan Iya Aku kan keliatan kan Jadi Iya dia kan keliatan Dia keliatan mukanya Kalau kita kan Kita bisa pakai nama lain ya Iya Yang penting dikomunikasikan aja Yang penting dikomunikasikan sama Sama produser gitu Ya kalo itu pintar-pintar Pintar-pintar ngeles aja lah Oh berarti ya Dengan nama Itu sebenernya Untuk lu menjaga nama lu Akhirnya kalo ada proyek yang Terlalu Apa bukan terlalu Yang agak Kelasnya agak beda sedikit Itu pakai nama lain gitu Nama lain ya Antara pakai nama lain Atau Ya bisa pakai nama kantor Atau bisa pakai nama komposer yang di kantor Jadi Iya Tapi ada satu film yang Gak ada rekordnya di mana-mana Wah Kenapa lu gak mau ada rekord itu? Itu parah sih filmnya Filmnya parah sih maksudnya Itu juga Tapi ya itu dia kan Karena Saya gak mau menutup Ini lah Gak mau menutup pintu Ketika ada emang kesempatan Ngerjain sesuatu yang Emang di luar gitu kan Ya kalo ada kenalan baru Temen baru Karena kan sebenernya Yang saya senangin kan Memang prosesnya Prosesnya Itu yang lu cari ya Jadi lu gak lihat budget Maksudnya bukan utama lah itu ya Iya Bukan utama Maksudnya proyek Proyek yang gak dibayar juga Ada Ada ya Corona juga banyak yang gak dibayar Tapi tetap Tetap dikerjain dengan sepenuh hati Karena memang Justru yang saya kejar Prosesnya Saya memang senang bikin musik Nah itu berarti Kalau ngejarnya uang sih Kayaknya Stres sendiri Agak susah ya Ya itu berarti Cita-citanya apa lagi Giki sekarang? Ada gak yang spesifik gitu? Pingin apa gitu? Ya pastinya sih Pengen Sebenernya gini Pengennya tuh Saya lebih pengen Ekosistem Industri perfilman di Indonesia tuh maju Gitu Jadi Saya pengen Gimana bareng-bareng Dengan temen-temen Produser Sutradara Kita Jangan koboy terus gitu Kita jangan MacGyver terus Kita jangan koboy terus Kita bikin produksi Meningkat lah gitu loh Jangan kayak Jangan kayak Semuanya Koboy lah Semuanya dengan cara koboy Jadi Gimana caranya Kita bisa pakai timeline yang proper Pakai sistem yang proper Gitu Tahu Sistem kerjanya Meningkat gitu Ya Seimbang juga dengan kualitasnya meningkat Tapi proses Karena kan itu dia Yang saya nikmatin kan Proses kerjanya Jadi yang saya pengen Perbaiki Pada saat prosesnya itu Dari awal Iya dari awal Sampai akhir tuh Saya pengen prosesnya tuh Nyaman gitu Jadi Sistem Ekosistem Industrinya sih Yang pengen Saya pengen disini bisa lebih baik Nah itu makanya saya Pelan-pelan lah Saya pengen punya Audio post juga disini gitu Saya lagi Sekarang saya udah ada lah kecil Di daerah Jakarta Selatan gitu Yang Apa namanya? Alunan namanya Alunan kan? Gitu Namanya Alunan Disitu Ngerjain musik Ngerjain sound Ngerjain poli gitu Antarnya dimana? Di Jakarta Selatan Di daerah Wijaya Timur Oh Wijaya Oke Gitu Nah itu Saya pelan-pelan kesitu Saya juga sekarang pelan-pelan pengen ngajak temen-temen Yang di lapangan juga gitu Shooting Audio lapangan Kemudian Teknis lapangan Karena kan memang saya dasarnya Apa sih? Geek gitu ya Kutu buku ya gitu ya Jadi memang saya seneng ngulik Walaupun bukan musik Iya Tapi workflow orang lain pun Saya ngulikin gitu Kayak eh ini Kita kayaknya bisa lebih enak deh Kalau kerjanya kayak gini Kita jadi bisa Kita jadi bisa kerja dari Karena gini Saya lagi mau menciptakan sistem Dimana Editing dan sound design tuh Udah bisa dikerjain Dari mereka shooting Jadi Ketika mereka shooting Hasil gambar dikirim ke editor Editor langsung edit Saya langsung terima Saya langsung kerjain Gak perlu takut Ada pergeseran gambar Karena semua udah Pakai digital Ketika editor ngedit apapun Itu sound Dan editannya bisa ngikutin Otomatis dengan editan yang baru gitu Nah itu saya lagi mau mencoba Menciptakan itu Jadi Cita-cita saya Yaitu memperbaiki Workflow Memperbaiki ekosistem gitu Jadi Sistem kerjanya Jadi lebih Jadi kita Kerja gak sakit hati lah gitu Begadang-begadangan gitu Kayak Karena beda banget Ketika saya kerja di Ini Saya ngeliat Waktu Skywalker Skywalker gitu Skywalker itu Oh iya Gue mau potong lu Skywalker waktu itu satu film Biaya Post Pro nya Gue kasih tau aja Satu juta dolar ya Waktu itu kan lu ngomong Saya gak lupa malah Dulu 13 miliar Rupiah untuk satu film Untuk Skywalker Untuk Skywalker Tapi bukan untuk saya Ya untuk Skywalker Itu yang bayar dia Nah Saya lihat sistem yang sangat rapih Diterapkan di Skywalker gitu Jadi Mereka datang jam 9 pagi Mereka fokus mixing Di situ ada Dialog mixer Ada sound effects mixer Ada music mixer Kemudian ada Supervising editor Kemudian ada saya Ada Fajar Ada sutradara Ada Orang teknis Jadi kalau misalnya ada Software nya Hang Atau mixernya Hang Kayak dialog mixer nya gak perlu pusing Dia tinggal angkat tangan Nanti yang maju orang teknis Kalau orang teknis Bisa semua Iya satu orang gitu kan Di sana tuh Spesifik sekali gitu Sampai ada Orang khusus backup Iya iya Itu lagi pernah cerita tuh ya Si Juwetra PNC ya Iya orang backup Ada sendiri Tiga orang ngerjain backup Jadi sistem mereka sangat rapi Sehingga Lancar ya Semua lancar Dan Lapangan pekerjaan Jadi lebih luas kan Oh iya betul Jadi Orang bisa fokus Terus ke masing-masing Yang memang dia Minat gitu Dan itu Enaknya Ya gak ada begadangan Mereka jam 5 Mereka pulang semua Selesai Gitu Jadi bener-bener Teratur sekali Bukan kayak kita ya Sudah pulang ke rumah Saustradara ini Iya Kalau belum selesai ini Tolong di rumah Nah iya makanya Kalau Kalau kita kan gitu Jadi Sistemnya sih sebenarnya Saya pengen terus Perbaiki gitu Kita menuju ke sana lah ya Pertama dengan Ogi juga Tadi Ngasih masukan Karena udah ngerasakan di sana Ya mudah-mudahan Nanti Bisa juga ketemu sama Partner yang cocok Untuk bisa akhirnya Mewujudkan itu ya Apalagi Sebelah sih Sebelah sih disini Sebelah disini memang Memang ditawarin beberapa Untuk bikin Tapi memang Sayangnya belum Berani lah Kayak Mempertanggungjawabkan Studio besar gitu Saya kayak Saya gak mau terlalu Pelan-pelan Walaupun udah Ada tiga empat orang Kita bikin studio yang gede Ntar lu bro Pelan-pelan aja Santa Ada lagi yang mau disampaikan? Atau pesan mungkin Pesan buat yang Mungkin yang baru mulai Mau scoring Atau apa Ya itu pesannya adalah Tolong banget diingat bahwa Musik itu sesuatu yang bergerak Jadi bukan ilmu eksak yang ada garis finishnya Kita harus belajar setiap hari Jangan ngerasa Kita udah selesai belajar ini Terus selesai kita bisa menguasai semua Enggak Saya sampe sekarang pun setiap hari Kerjanya nonton Ya Tutorial mixing Nonton gimana produksi Kemarin saya baru subscribe Iya baru subscribe ke Produser namanya Eric Valentine Videonya dia tuh kayak 2 jam Saya pantengin aja nih ngomongin apa sih nih orang gitu Selama 2 jam Ada ilmu yang saya terima gitu Ada dia 2 jam hanya ngomongin Tuning gitar bayangin Tuning gitar dia ngomongin 2 jam loh Itu saya dengerin Dan ada satu yang kayak Oh ternyata begini Kenapa gitar gue bunyinya gak enak terus Karena ini gitu Jadi Eric siapa tadi? Eric Valentine Oh Eric Valentine okay Dia produser untuk lagu-lagu rock biasanya Gitu Jadi Jangan pernah berhenti belajar di dunia musik yang terus bergerak ini Gitu Jadi Itu sih kata kuncinya Karena Bisa dilihat sendiri dari film yang saya kerjain Jenrenya gak pernah sama Gitu Selalu berubah Gitu Jadi Yang harus dikuasain itu teknik belajarnya Gitu Gimana cara kita terus belajar Gimana analisa Gimana cara analisa yang baik Gitu Gimana cara Karena saya memang Kalau mixing gitu ya Saya cari aja Film Joker Atau film Apa sih yang kemarin abis menang juga tuh Film Queen Apa judulnya Bohemian Rhapsody Gitu Itu saya cari Saya rip Saya masukin ke Pro Tools Habis itu saya kulik loudnessnya gimana Ambiencenya seberapa Terus Balancenya gimana Jadi Teknik itu yang Akhirnya Kita bisa Maju karena itu Nah itu saya Saya paling inget Dulu Pak Johannes Nugroho Bilang Waktu itu lagi Mencoba lah Menganalisa masing-masing muridnya Gitu disebut lah Kalau si ini karakternya gimana Nah Waktu itu saya dibilang Kalau karakter Ogi itu Ogi kayaknya bukan seniman Tapi Ogi lebih kayak scientist Karena setiap hari Kerjaannya Belajar Dan analisa Logik Logik juga ya Iya Logik juga Jadi Dia lebih nyebut saya scientist Ketimbang seniman Gitu Jadi lebih berat kesitu Karena memang saya Setiap hari kerjaannya begitu sih Oke Makasih banget Ogi Untuk waktunya Share yang berharga Dan juga Untuk kalian semua yang udah ikutan Ya mungkin nanti lain waktu Kita juga bisa ketemu dalam Ya acara seperti ini lagi ya Iya Kalau memang masih ada pertanyaan gitu Kemarin juga sempet ada satu yang DM di IG saya Saya jawab sih Maksudnya saya Saya bukan orang yang Pelit ilmu gitu Justru saya Kalau memang ada yang mau ditanya Tanyain aja Justru saya malah sangat terbuka Terhadap Semua proses gitu Jadi Gak usah khawatir gitu Kayak Kalau mau nanya macem-macem DM aja gitu Nanti Kalau saya pasti bisa Saya akan berusaha jawab sih pasti Oke Terima kasih semuanya Selamat malam Thank you semua Bye Bye Thank you Bye Thank you Bye